Nanti teman-teman bisa catat ya Untuk apa saja yang teman-teman dapatkan Pada webinar kita pada pagi hari ini Seperti itu Nah teman-teman Aduh saya suka lupa deh Kalau sudah ngomong tuh suka lupa untuk kenalan Jadi saya dengan Anissa Mutara Saya selaku host pada pagi hari ini Jadi teman-teman boleh panggil saya Nissa Boleh panggil saya Anissa Boleh panggil saya Sa Boleh tapi jangan sayang ya Soalnya hatinya udah milik orang lain Aduh Oke deh teman-teman Jadi saya sebagai host Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Kepada PT Aide Indonesia Yang telah memberikan supporting yang begitu luar biasa Demi terselenggaranya webinar kita pada pagi hari ini Dan juga kita juga disponsori oleh PT Asia Vesta Hotel Partners Indonesia School Partners Indonesia Dan juga Dinas Tenaga Kerja Indonesia pastinya Oke teman-teman Nah tadi kalau teman-teman Oke deh Sebelum kita mulai Kayaknya gak afdol kalau saya aja yang perkenalan Teman-teman boleh dong sebelum kita mulai Dionkan dulu semuanya Untuk videonya Silahkan dionkan Agar saya bisa tahu nih Yang ganteng-ganteng Dan yang cantik-cantik siapa aja nih Gitu ya Oke next Kalau belum dinyalain semuanya Saya gak mau mulai deh webinarnya Coba ya Kita on-kan dulu semua kameranya Teman-teman silahkan bisa di-on-kan Silahkan bisa di-on-kan dulu kameranya teman-teman Oke di-on-kan dulu sebelum di-on-kan Saya kayaknya mudah aja deh webinarnya Oke Kalau Mike memang tidak kita izinkan untuk buka Karena nanti takutnya gak kondusif Malah nanti ada suara-suara yang terdengar Dan malah sedikit mengganggu webinar kita pada pagi hari ini Teman-teman silahkan dong Bisa langsung Dibuka untuk camnya Kameranya ya Oke kalau gak nanti di bawah lagi Siapa aja namanya Boleh lagi nih Yang baru-baru join teman-teman Boleh banget Untuk perkenalan di kolom cat Namanya siapa dari daerah mana Seperti itu Nah teman-teman tadi saya membahas terkait dengan PT Idea Indonesia TBK Pasti teman-teman bertanya-tanya Apa sih PT Idea Indonesia TBK itu Nah teman-teman Jadi langsung saja silahkan saksikan video company profile dari Idea Indonesia Selamat datang di PT Idea Indonesia TBK PT Idea Indonesia TBK adalah satu-satunya perusahaan terbuka bidang jasa fokasi yang berhasil listing di Bursa Efek Indonesia Idea Indonesia telah 13 tahun Menyelenggarakan program persiapan bergaransi penempatan kerja Sebagai jembatan Untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan penyedia kerja dalam dan luar negeri Khususnya di bidang pariwisata, hospitality, culinary, dan creative economy Bidang ini dipilih mengingat tingginya potensi pertumbuhan industri wisata, hotel, dan kuliner dalam dan luar negeri Sehingga diharapkan mampu menyerap penaga kerja sampai 1,2 juta orang setiap tahun Sejak 2009, PT Idea Indonesia TBK telah mengantarkan lebih dari 7,000 pencari kerja Mendapatkan pekerjaan impian mereka di lebih dari 1,200 perusahaan mitra Nasional dan internasional Dari level daily worker sampai manager PT Idea Indonesia TBK hadir sebagai solusi masalah ketenaga kerjaan Dengan menciptakan profesional unggul yang dicari industri Yaitu unggul dalam etitude, knowledge, skill, dan communication Untuk itu, pelaksanaan program persiapan bergaransi kerja PT Idea Indonesia TBK Selalu terintegrasi dengan industri Menggunakan fasilitas industri Terlibat dalam standar operasional industri Dibimbing langsung oleh praktisi industri Hingga langsung direkrut oleh industri Saya Lutfi Behaki, su chef Idea Grande Hotel Saya Nazri Posisi yang di Garden Palace Hotel is as the general manager Saya Imadi Anggaraputra, saat ini menjabat sebagai restoran dan market manager di Idea Grande Hotel Saya Nazri Perdana Pesuma, general manager Idea Indonesia Saya Muhammad Sebulbari, housekeeping manager di Idea Grande Hotel Saya Handi, sebagai accounting coordinator di Idea Indonesia Saya Lutfiah, sebagai Human Research Idea Indonesia Saya dengan Divya Anggistiawan, saat ini saya bekerja sebagai front office manager di Idea Grande Hotel Nama saya Purwanto, saya eksekutif posiper di Garden Palace Hotel, Surabaya I'm here, ready to guide and ready to share my experience to all the students that will be joining Idea Indonesia Keunggulan ini menjadikan PT Idea Indonesia TBK Semakin dipercaya pemerintah, masyarakat, dan kalangan industri Sejak 2019, Idea Indonesia dianugrahi penghargaan sebagai pelaksana program vokasional non-formal terbaik tingkat nasional Dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhajir Effendi MAP Idea Indonesia juga ditunjuk menjadi mitra platinum di janvokasi dalam program kecakapan kerja hingga saat ini Dari sisi mitra industri, peningkatan kepercayaan akan kualitas Idea Indonesia ditunjukkan Dengan meningkatnya tawaran lowongan kerja pada Idea Indonesia Dengan jumlah tidak kurang dari 12.000 lowongan setiap tahunnya Bahkan akhir-akhir ini permintaan tenaga kerja juga datang dari rumah sakit, bandara, dan perusahaan umum lainnya Oleh karena itu, PT. Idea Indonesia TBK selalu dipenuhi oleh peminat yang berduyun-duyun Tertarik mengikuti program persiapan bergaransi kerja Idea Indonesia Di akhir program, mitra industri secara berkala melakukan rekrutmen Terhadap peserta program persiapan berjaminan kerja Dengan datang langsung ke cabang-cabang Idea Indonesia di seluruh Indonesia Wow, terus terang saja saya juga sangat kaget dan surprise ya Dari anak-anaknya langsung, bertemu dengan mereka langsung, buat saya sudah sangat luar biasa sekali Dari etitudenya, mulai pertama kali ketemu, sudah sopan, sudah mencerminkan perilaku sebagai pekerja industri Honestly, ini adalah kali pertamanya saya ke Idea Indonesia secara official di invitation Tapi begitu saya melihat itu, wow, it's an amazing place Idea di sini saya lihat, mereka ada tempat praktek langsung menjawab kebutuhan dari pasar kerja di hospital Semua anak-anak Idea, termasuk anak-anak yang terbaik dan mudah bersaing untuk pariwisata Dan ternyata, I got surprise, ternyata mereka bisa surprise di Jakarta Ini luar biasa, jadi link and match antara industri sangat-sangat ada dan sangat terjadi di Idea Indonesia Setoran itu dijalani atau di running oleh anak-anak sendiri, jadi ternyata perasaan si Idea Indonesia ini dari segi fasilitas sangat baik Sebenarnya, membayangkan pasti Idea Indonesia itu besar sekali, karena saya suka Googling Setiap ada anak Idea Indonesia menjelaskan tentang profilnya Idea, jadi sebelum melihat realnya sudah membayangkan bangunannya seperti gambar yang ada di dalam Google Skillnya juga nggak bisa di, ini lagi, nggak dipertanyakan lagi kalau menurut saya ya, karena lihat langsung work ethic-work ethicnya bagus banget, benar-benar tekun Ada pun bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri pariwisata, hospitality, culinary, and creative economy ini mencakup berbagai bidang pendukung Antara lain, IT, multimedia, design, teknisi jaringan, listrik, mesin, maintenance, administrasi, kesekretariatat, akutasi, keuangan, pemasaran, HRD, Kitchen chef, pastry chef, coffee artist, restaurant service, room specialist, receptionist, dan banyak lagi Program persiapan bergaransi penempatan kerja ini didesain sangat terbuka dengan azas keadilan Dimana jika peserta tidak bekerja, biaya program yang telah dibayarkan dikembalikan 100% dengan perjanjian dihadapan notaris Halo, nama saya Arya Dinitka, saya alumni AIDIA Indonesia Angkatan 25 Tahun 2022 Halo, saya Bibi Indriani, saya alumni AIDIA Indonesia Batch 23 Tahun 2020 Perkenalkan, nama saya Reval Andobagus Pratama, saya alumni AIDIA Indonesia Batch Mei 2017 Saya Iinofi Tasari, alumni dari AIDIA Indonesia Angkatan 23 Tahun 2020 Setelah mengikuti program pendidikan di AIDIA Indonesia, saya dipercayai untuk langsung bekerja di Ponisia Luxury Hotel di Romania, Eropa Setelah menyelesaikan program di AIDIA Indonesia, saya langsung diterima bekerja di AIDIA Grand Thee Hotel sebagai cook extrae Setelah saya menyelesaikan program pelatihan di AIDIA Indonesia, saya langsung di-hire untuk bekerja di Novo Hotel Tanggerang sebagai cook Setelah saya menyelesaikan program dari AIDIA Indonesia, saya langsung di-recruit di Haris with Furi Mansion sebagai Humor Research Development Mari bergabung bersama kami di AIDIA Indonesia Baik teman-teman, itu tadi kita sudah selesai bersama-sama untuk company profile dari PT AIDIA Indonesia TBK Nah, mungkin next-nya nih teman-teman, saya ingin tanya ke teman-teman nih, kira-kira Kan kita kan semari maal ini ya, maraknya pengangguran di Indonesia Kira-kira apa aja sih faktor yang menjadi faktor utama ataupun faktor pendukung pengangguran di Indonesia Coba nih teman-teman, saya ingin tahu banget nih alasannya apa Teman-teman boleh banget ya, silahkan ketik alasannya di kolom chat, nanti kita saling station ya Kok males sih, harus dong Kita nggak apa-apa, kita nanti coba setting station Kita saling, oh males, oh iya, oke, I'm so sorry, saya kayak kurang fokus ya Males bener, SDM-nya rendah, males bener, karena memang sekarang apalagi kita sekarang AIDIA, jadi harus bener-bener bener, karena kita SDM-nya rendah, karena ekonomi dan pendidikannya kurang, bener banget Ekonomi dan pendidikannya kurang gitu Malasnya saling berbagi akan sesuatu, bener, kadang-kadang dikip sendiri kayak untuk nggak kasih-kasih locker nih ke temannya gitu ya Kurangnya pengalaman kerja nih Kak, bener banget, kurangnya pengalaman kerja yang membuat kita ya Atau bukan kita ya, maksudnya ada di luar nasa yang memang sebagian besar masyarakat di Indonesia yang memang masih menganggur Faktor utamanya adalah ekonomi, bener banget, ekonomi, karena menganggur itu nggak ada kegiatan Oke, banyak banget nih, oke, karena harus ada order Kak, bener, orang dalam juga mempengaruhi Apalagi privilege nih, itu bener banget, mempengaruhi banget pengangguran yang ada di Indonesia Terus, disini syaratnya yang kadang di luar nurung, bener, syaratnya harus bisa bahasa Inggris Bisa komputer, bisa komunikasi, aduh, perfect banget pokoknya ya Terus, ada lagi, selalu kalah dari orang yang punya orang dalam, bener Mereka itu minder lihat locker yang ada, lihat locker minimal S1, langsung kayaknya aku nggak bisa Bener banget, kemajuan teknologi juga bener banget Jadi bener teman-teman ya, bahwa tadi Oke ya teman-teman ya, batas usia kerja di Indonesia Kak Bentar, ada sedikit trouble Oke ya, kadang ada locker yang minimalnya ganteng, bener Harus ganteng, harus cantik, harus good looking ya Kak Maraknya lulusan baru dan pabrik yang minim di Indonesia, bener banget Jadi teman-teman, tadi kita sudah, teman-teman sudah menjelaskan Kira-kira apa aja sih permasalahan yang ada di Indonesia Yang menyebabkan maraknya pengangguran atau ribuan orang di luar sana menganggur Dan sampai sekarang belum dapat kerjaan gitu Dan untuk pengangguran juga kan memang salah satu penyebab ya Memang sekarang maraknya pencurian, maraknya perceraian, maraknya kekerasan Dan intinya itu semua berawal dari pengangguran dan juga masalah ekonomi manusia Dan teman-teman disini kita akan memaparkan fenomena Dan fakta yang terkait kondisi masyarakat yang ada di Indonesia Jadi coba teman-teman, baik teman-teman Coba sih kalian lihat fenomena yang terjadi pada saat ini Betul ya yang tadi disampaikan bahwa Lowangan kerjanya tuh lebih sedikit daripada pencari kerjanya Kak Coba bayangkan ini terjadi pada kalian nanti Jadi coba bayangkan sih teman-teman Betapa ya susahnya Dan betapa Acapnya kita harus berdesak-desakan dengan ribuan sebanyak orang Coba bayangkan lagi teman-teman Nah kita udah capek-capek ngantri seharian Eh ternyata kita nggak dapat posisi itu Eh ternyata kita udah keluar duit banyak Kita sudah ngangkot, kita sudah ngegojek Kita sudah grab car, sudah habis ratusan ribu Ternyata kita tetap nihil kita nggak dapat vacancy itu Atau kita nggak dapat lowangan itu Coba kalian mau seperti itu gitu Jadi intinya fakta yang kita lihat dalam video adalah benar terjadi Dan inilah Indonesia kita saat ini teman-teman Nah teman-teman bisa kita lihat lagi nih dalam fenomena yang sama Teman-teman kemarin lihat ya Sedang maraknya banget di tiktok bahwa ada pembukaan sebelah Yang memang di sana para peserta yang ingin daftar tuh sampai ratusan orang Hanya di sebelah guys Coba teman-teman bayangkan untuk di perusahaan-perusahaan yang lainnya Jadi teman-teman bisa kita lihat lagi di sini ya Jadi teman-teman harus berani nih Memutuskan kemana kita akan melanjutkan masa depan kita saat ini juga Jadi teman-teman harus tetap mengambil keputusan yang cepat Tapi juga tepat Maka tentu hasilnya akan kita dapat yang akurat Jadi intinya teman-teman Jangan sering menunda-nunda sesuatu yang itu akan membuat masa depan kalian suram Jadi intinya jangan ikut-ikutan menjadi pengangguran Kita harus benar-benar menjadi SDM yang begitu luar biasa Seperti itu Masuk kampus cuma menunda pengangguran 4 tahun adek Jadi sarjana tidak membuat kemungkinan kalian diterima kerja lebih tinggi Itu faktanya, itu datanya Nah bener kan tadi ya Yang katanya Mbak Nana Bahwa teman-teman Faktanya selanjutnya adalah Bahwa kita lulus sarjana Belum tentu juga mendapatkan pekerjaan impian kita Sekarang banyak sekali pengangguran Tidak hanya didominasi Memang yang dari lulusan SMP ataupun SD Tapi kita dari lulusan sarjana pun Kita masih bisa menganggur gitu kan Yang katanya Mbak Nana Kalau katanya Mbak Nana gini teman-teman Dalam video ini adalah 4 tahun menunda pengangguran Jadi seharusnya kita bisa menghasilkan banyak Eh kita ternyata baru memulai perjuangan tuh gitu kan Jadi sudah rugi biaya Rugi di waktu dan juga rugi banyak hal Saya yakin teman-teman nggak mau kan gitu Jadi tidak ada yang melarang untuk menjadi seorang sarjana teman-teman Kita semuanya ingin menjadi sarjana Tapi pakailah cara yang cerdas Untuk menjadi seorang sarjana So teman-teman tidak lagi menjadi sarjana Untuk merepotkan orang tua gitu ya 4 tahun sekolah 4 tahun dibiayai Apalagi dibiayai oleh orang tua yang mereka memang sudah tua Seperti itu Jadi kita bisa menjadi sarjana yang membanggakan dengan mandiri Membiayai sendiri tapi tetap bisa memberi Itu pasti akan sangat membanggakan Coba bayangkan teman-teman Pasti orang tua senang dan bangga dengan kita Iya kan? Nah teman-teman disini teman-teman bisa melihat sendiri Teman-teman bisa membaca sendiri Wow fakta selanjutnya adalah 10 juta genzi menganggur Dan berdasarkan info Ini dinominasi oleh lulusan SMA sederajat Kenapa bisa begitu? Karena lowongan yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan di kita Jadi teman-teman kira-kira apa sih yang harus kita lakukan adalah Yang harus kita lakukan adalah carilah alternatif solusi Supaya tidak ikut masuk dalam fakta jumlah pengangguran tersebut Jadi teman-teman harus cari solusi nih Gimana agar teman-teman tidak masuk dari para pengangguran tersebut Nah disini ya Ini juga viral nih di TikTok Bahwa kita sudah keluar duit banyak Kita sudah mandi pagi-pagi Kita bangun subuh Kita pakai baju yang rapi Kita nge-gojek Kita nge-grab car Atau bahkan kadang ada juga yang ngangkot Kita cari kerja Dan akhirnya Teman-teman tetap aja Di sore harinya Kita tetap tidak mendapatkan Ini ya kabar yang bagus Seperti itu Coba Lihat teman-teman ya videonya Silahkan Bisa disimak Bisa dihayati Nah disini Perjuangan yang tentunya cukup melalahkan Kita lihat ya Jadi disini Banyak sekali dari mereka yang bersaing-desakan Karena kita tidak hanya bersaing dengan 1,2 orang Tetapi juga ribuan orang dari latar yang berbeda Tapi tujuannya sama Yaitu dapat kerja Nah Coba dilihat Nah tentunya Oke Mereka berdesak-desakan Dengan ribuan orang Hanya mencari satu posisi Posisi tersebut Didapatkan padalan Dari orang yang punya orang dalam Oke silahkan Bisa dilihat ya Betapa ramainya Jadi satu lowangan itu Bisa seribu orang yang daftar Bisa 500 orang Selibu orang dalam satu harinya Dan jangan sampai teman-teman menjadi salah satunya Ini tidak hanya lulusan SMA SEMKA Teman-teman Ini juga banyak dari mereka yang lulusan sarjana Tapi lihat Mereka Empat tahun menunda kesuksesan Oke Nah tadi kita sudah lihat bersama-sama ya Terkait dengan pemaparan dan fenomena Yang terjadi di Indonesia Bahwa banyak sekali Di Indonesia terjadi pengangguran Jadi yang tinggi Banyak sekali ya Tadi ya Banyak karena memang kurangnya SDM Atau SDM-nya rendah Tidak ada orang dalam Kita sudah berangkat pagi-pagi Dan ternyata Yang diambil adalah orang Yang punya kenalan orang dalam Itu hal yang biasanya Teman-teman harus belajar Bagaimana caranya Untuk tetap bisa survive Dan kita tidak menjadi bagian Dari pengangguran tersebut Nah tentunya Ini mungkin pernah dirasakan juga Oleh guest star kita pada hari ini Di sini ada Kak Rusli Halo Kak Rusli Halo Kak Rusli Halo Kak Rusli Halo Selamat pagi Boleh dong Kak Rusli Bisa disapa-sapa dulu Untuk peserta webinar kita Pada pagi hari ini Kak Rusli Oke selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi semuanya Saya Rusli dari PT AID Indonesia TBK Jadi Singkat cerita Saya ini lulusan AIDIA juga Tahun 2012 Waktu itu Awal-awal AIDIA berdiri Jadi AIDIA itu memang berdiri Sejak tahun 2009 2010 baru ada alumni pertama Kemudian saya Alumni 2012 Jadi saya juga pernah kerja di restoran Pernah kerja di hotel berbintang Di Jakarta Karena Saya tinggal di Lampung ya Jadi yang paling dekat adalah di Jakarta Lalu 2013 AIDIA Bro Rusli untuk suaranya Mancet bro Seperti ini Ada kendala sinyal Koneksi Koneksinya Kap Koneksi Dan itu lanjut Nanti itu Singkatnya Miss Oke Thank you Thank you so much for being here Bro Rusli Dan kita nanti teman-teman Jadi Bro Rusli hari ini Akan benar-benar Membagikan kisah inspiratifnya Bagaimana sih Tips and trick Ataupun kiat-kiat Untuk menjadi seorang profesional Hotelier Yang dimana sudah Keliling dunia bro ya Benar kan Sudah keliling dunia Keliling banyak negara Dan sudah bekerja mulai dari Di hotel berbintang Di restoran berbintang Sampai di kapal Kasihan Alright bro Mungkin karena waktu sudah menunjukkan Sudah 0925 Teman-teman juga Kayaknya sudah gak sabar Boleh teman-teman langsung Diambil catatannya Kita nanti catat bareng-bareng Agar kita dapat Poinnya Untuk bisa menjadi seorang Hotelier Sukses Mudah mulia Bro Rusli Time is yours Thank you Oke thank you so much Miss Nisa Oke teman-teman Saya kira tadi sudah mulai Saya langsung Menjelaskan sedikit Profile saya Atau background saya Jadi Melanjutkan tadi Yang sudah saya sampaikan Saya lulusan Idea tahun 2012 Kemudian berkarya di hotel Restoran di Jakarta Mungkin teman-teman Yang di Jakarta Atau sekitarnya Mungkin tahu Kayak kitchen etay restoran Kemudian Pacific Place Kemudian juga pernah di Tesate restoran Itu merupakan waktu itu Restoran-restoran Ternama di Jakarta Ibaratnya kalau hotel Itu hotel bintang lima Seperti itu Dengan Comset Hari Sampai malam Itu waktu itu Jaman 2012 Itu sekitar 30-40 jutaan Permalamnya Seperti itu Kemudian 2013 Itu mengawali Kari di kapal peskiar Saya sebagai Housekeeping Attendant Just for your information Housekeeping Attendant Itu tugasnya Bebas di kamar penemu Kemudian juga Memenuhi kebutuhan Tamu yang ada di kamar Seperti itu Kemudian 2015 Mengawali karir saya Di kapal peskiar Internasional Royal Caribbean International Ya itu Perusahaan kapal peskiar Amerika Tepatnya Kurang lebih Di Royal itu Sampai 2021 Dari 2015 Gitu Jadi Dulu-dulu Itu Awal mula Saya kerja di kapal peskiar Itu Apa ya Tingannya cuma dua kontrak saja Tapi ternyata Oh kerjanya lebih enak Ternyata kerjanya seru Gajinya juga sangat lumayan Hingga akhirnya Ya sudah Lanjutlah sampai 2021 kemarin Seperti itu Jadi Waktu itu Banyak sekali ya Masukan-masukan negatif Dari Tetangga Dari saudara Oh kapal itu Kayak gini Padahal mereka juga belum Pernah ke kapal Dan mungkin juga Gak pernah tahu Kapal peskiar Apa kan Seperti itu Ya itu Hanya asumsi mereka Hingga saya buktikan Ya setelah itu Dan setelah saya Bisa berkar di kapal peskiar Dan Mungkin bisa menjadi contoh Dari Orang-orang sekitar saya Waktu itu Tetangga-tetangga Khususnya Hingga akhirnya Banyak sekali Yang mengikuti Jejak saya Banyak sekali Di desa saya itu Yang join di Indonesia Waktu itu Saat ini pun Kerja di hotel Banyak yang di kapal peskiar Juga Seperti itu Jadi Kembali lagi Itu nanti Apa namanya Pilihan dari teman-teman Apakah mau Itu-gitu aja Atau mau coba sesuatu yang baru Sukses di usia muda Punya penghasilan lebih Dan punya masa depan yang lebih baik Tentunya Jadi Saya di bagian Housekeeping Di bagian room Attendantnya Atau yang bagian Nyapin Kamar untuk tamu Seperti itu Jadi saya juga pernah ngalamin Seperti teman-teman Yang mungkin saat ini Rasakan ya Saya benar-benar Dari kalangan Minus Waktu itu 2011 Saya lulus SMA Saya lulusan SMA Lulusan MAN Madarasa Alia Negeri Di Lampung Tepatnya di Lampung Tengah Waktu itu Saya galau Wah ini mau kemana Mau kuliah Tapi gak punya duit Ya kan Mau kerja Tapi gak punya skill Kalau sendiri kan Kalau di MAN Di Madarasa Di SMA Itu kan Itu kita gak dibekali Kengampuan apa-apa Untuk kita bisa kerja Ke industri kerja Atau di pasar kerja Itu gak cocok nih Dengan skill kita Orang kita tiap hari Kita teori Ya kan Kemudian hafalan Ya hafalan hadis Hafalan doa Kan kayak gitu doang Cumanan Kemudian lulus Dihadapkan Dengan Apa nama Situasi yang Semua yang kita punya Kondisi keuangan Yang minim banget Kemudian Skill kita gak punya Seperti itu Dan hingga akhirnya Ada tuh Idea Indonesia Sosialisasi Ke sekolah Kemudian Wah saya sampaikan Ke orang tua Bu saya coba Pengen daftar Ke AID Indonesia Ini pelatihnya singkat Ini waktu itu Pelatihnya singkat Karena satu-satunya Waktu itu masih Yang paling singkat Dan ada jaminan kerjanya Seperti itu Hingga akhirnya Saya join Ya Didukung oleh orang tua Sampai pernah digadehkan Ladang satu-satunya Saya punya Waktu itu Dan Alhamdulillah Saya bisa Apa namanya Mengambil kembali Ladang yang sempat digadaikan Kemudian juga bisa Mendungkrak pada Pernama keluarga Bisa beliin tanah orang tua Kemudian punya Ternak juga Untuk orang tua Kemudian untuk Saya sendiri-sendiri tentunya Kemudian setelah itu Saya bangun usaha Kemudian saat ini Saya join lagi Di Indonesia Seperti itu Jadi Mungkin Teman-teman Sebagian besar Gak ngerasain Seperti apa yang saya rasakan Saya pernah juga Tinggal di Apa namanya Rumah Gubuk Rumah Rumah Gedek ya Basah ini Dari bahan bambu Anyaman Itu kalau Disini namanya Gedek Gribik Bisa dibilang Seperti itu Dengan lampu Petromak Itu saya pernah Alamin juga Di masa-masa 2011 Kebelakang Itu saya pernah Alamin itu semua Tapi Tinggal bagaimana Kita bisa Mau bangkit Atau enggak Karena itu semua Tergantung dari Kita sendiri Kita mau maju Atau enggak Kita mau sukses Atau enggak Kalau Ditawarin Dikasih solusi ini Masih Bingung Dikasih solusi ini Bingung Ya sudah Gitu-gitu aja Kalau enggak Mau mencoba Sesuatu yang baru Atau berdekat Untuk maju Melosat ke depan Seperti itu Nah nanti Saya juga ada Tayangkan video Saat saya Kerja di kapal pesiar Ya Apakah kita bisa Keluar atau enggak Nanti saya tayangkan videonya Mungkin saya izin Share screen Untuk rekan-rekan sekalian Ya Kelihatan ya Di screen ya Nah Kuncinya Temanya hari ini adalah Menjadi Room Attendant sukses Di hotel Dan kapal pesiar Nah ini background saya Atau profil saya Saya alumni Tahun 2012 Ya Kemudian Pernah kerja di hotel Di beberapa hotel ternama Di Arkadia Hotel Kemudian Royal Kuningan Kemudian Greater Mercury Jakarta Harmony Kemudian di Waiter juga Di beberapa restoran ternama Di Indonesia Seperti Halton Jakarta Taki Cenete Tesate Restoran Terakhir di Housekeeping Supervisor Di kapal pesiar Royal Caribbean International Perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia Dan dengan total kapal atau unitnya Ada sekitar 29 unit Tersebar di seluruh benua di bumi ini Teman-teman Ya Kayak gitu Kebetulan saya kemarin itu di Symphony of the Seas Kapal pesiar terbesar di dunia Sejak 2017 sampai 2023 Ini kapalnya Nah ini nih kapalnya nih Symphony of the Seas Saya lihatkan belakangnya aja Atau buritan kapalnya Ya Ini memang kapal yang Kapal untuk liburan ya Kapal untuk jalan-jalan Kapal dimana orang-orang Atau tamu-tamu itu Menghabiskan uang mereka Untuk Bersenang-senang bersama keluarga mereka Dan orang-orang tercintanya Kemudian Ini foto-foto saya Ketika di luar negeri Nah Ini dia fotonya Saya pernah di Barcelona ya Ini pojok paling kiri atas nih Barcelona Stadium terbesar di Eropa Dengan kapasitas hampir 100 ribu penonton Dan waktu itu saya ketemu dengan Alumni idea juga Ya jadi Kita di belahan bunyi manapun Serasa dunia itu sempit Karena alumni idea itu banyak banget ya Di luar sana Kemudian ini ketika di Jepang Kemudian ini di Hongkong Kemudian ini di Kadis Lalu ini saat saya di Meksiko Dan ini foto Waktu di kapal pesiar Asia Mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik Waktu bersama rekan-rekan saya Ini di Atlantis Bahamas Roma Belanda Jerman Dan beberapa negara lainnya Dan kalau di kapal pesiar nih Foto sebelah ini Ini adalah foto saya Saat mendapat penghargaan Sebagai karyawan terbaik Di Royal Caribbean International Kita selain mendapat sertifikat Kita juga dapat Uang ya Uangnya berapa Seribu dolar Atau setara dengan 15 juta rupiah Secara cuma-cuma Jadi kita Kerja disiplin Kerjanya bagus Ya selalu ada improvement Nanti ada apresiasi dari perusahaan Ya Seribu dolar itu Bukan uang yang sedikit ya Kita bisa jajan banyak sekali ya Kemudian Nah biasanya kalau di luar negeri itu Kita ada Amazon Atau Apa namanya eBay Itu adalah Marketplace-nya Di Amerika teman-teman Nah Divisi di housekeeping department Jadi Housekeeping Jadi saat ini kita akan membahas Terkait Housekeeping ya Merupakan bagian dari suatu hotel Yang kerjanya Itu menjaga dan merawat Atau maintain Seluruh fasilitas yang ada di hotel Dan ini ada beberapa divisi Di antaranya ada room attendant Ya Room attendant ini bagian Paling inti di hotel Tentunya Ini adalah penyedia produk kamar Kita siapkan kamarnya Nanti FO Atau front office Atau receptionist Yang akan menjual kamar-kamar Yang sudah kita siapkan Ada public area attendant Public area attendant ini bagian Untuk Merawat dan menjaga Kepersihan di public space Untuk tamu Maupun untuk karyawan Laundry attendant Ini untuk Pakaian ya tentunya Pakaian tamu Juga Linen yang ada di kamar Linen itu seperti bed sheet Kemudian pillowcase Atau sarung kantor Ya Dan lain sebagainya Yang bentuknya kain adalah Linen Kedener Nah ini bagian Merawat Keindahan taman Ya Kebersihan Keindahan Dan kenyamanan taman itu sendiri Pool attendant Nah pool attendant ini Yang menjaga Pool Atau kolam renang Kebutuhan handuk Tamu Kemudian Apa namanya Keamanan Keselamatan Dan kenyamanan Yang ada di pool tersebut Atau di kolam renang tersebut Adalah menjadi tanggung jawab Pool attendant Teman-teman Order taker Order taker ini Bagian bawahnya Supervisor Ya ini satu step Sebelum menuju ke supervisor Biasanya ditaruh di Bagian order taker Jadi yang simpel banget Order taker cuma Terima telepon Nanti tamu butuh apa Akan telepon kita Ya kemudian nanti Kita akan informasikan Ke room attendantnya Atau di bagian Runnernya Untuk mengirimkan Barang-barang yang Dibutuhkan oleh Si tamu tersebut Kurang lebih itu Itu di bagian Housekeeping department Tapi saat ini Kita akan membahas Satu divisi Saja yaitu Divisi yang paling penting Yang cukup menarik Kita bahas Karena ini nanti Ada poin-poin plusnya Yang akan kita dapat Di bagian Room attendant ini Teman-teman Nah room attendant adalah Ya bagian dari Housekeeping department Yang bertugas untuk Menjaga kamar tamu ya Atau hotel dan kapal pesiar Teman-teman Seperti itu Kemudian Nah ini gambar Kamar yang ada Di hotel bintang 5 Ada 4 kilo besar Kemudian ada bed covernya Kurang lebih seperti inilah Gambarannya Kemudian ini Untuk kalau di kapal pesiar Seperti ini Kurang lebih Ada bed scarfnya Biasanya ada Towel art Towel art itu Anjuk yang dilipat-lipat Seperti binatang Kayak anjing Kemudian juga beruang Kadang kita bentuk Gajah gitu ya Kadang bentuk Angsa Ciuman Itu khusus Untuk ketamu honeymoon Seperti itu Nah 6 poin penting Untuk menjadi rumah tenden Berkelas dan profesional Teman-teman Nah yang pertama adalah Jujur dalam melaksanakan Tugas dan pekerjaannya Jadi ini penting banget Karena Setiap kita memasuki Kamar tamu Kita akan menemukan Seperti Benda-benda harga tamu Yang kita gak boleh Sentuh sama sekali Seperti Jewelries Atau perhiasan tamu Dompet atau uang tamu Yang ada di Kamar tersebut Itu kita sama sekali Gak boleh Pegang atau memindahkan Kalau disitu Sudah disitu Yang sampai kita pegang Kita simpan di dalam Laci nya Gak boleh Misalkan ada parfum tamu Kita pengen coba Itu juga gak boleh Strictly prohibited Sebabnya benar-benar Tidak diizinkan Kalau ketahuan Itu bisa langsung kena Warning atau Out Fire Atau dikeluarkan Ya Penting banget Karena Kita akan bertemu Dengan dompet tamu Dan lain sebagainya Itu Sesuatu yang sangat-sangat Krusial Dan kita harus Sangat berhati-hati Kuncinya adalah jujur Misalkan kita menemukan Barang tamu Tertinggal Kita juga harus Sampaikan ke FO Atau sampaikan ke supervisor Dan nanti Akan kita kembalikan Ke tamunya Seperti Dan biasanya nih Kalau barangnya Berharga banget Itu kita nanti Akan dapat apresiasi Atau naik jabatan Biasanya sih Seperti itu Teman-teman Karir di industri hotel Atau pariwisata Itu insya Allah Sangat menjanjikan Jadi gak cuman Di karyawan aja Misalkan di karyawan tetap Itu enggak Ada bagian Daily worker Nanti Staff Staff Naik ke supervisor Setelah supervisor Naik ke bagian Managerial Asisten manager Kemudian manager Bahkan sampai general manager Apakah ada alumni-alumni Idea yang di level Seperti itu Tentunya banyak sekali Tentu khususnya Di angkatan-angkatan saya Sampai angkatan 2018-2019 Sudah banyak sekali Yang di level Managerial Seperti itu teman-teman Kemudian yang kedua Bersikap sopan dan ramah Kepada tamu hotel Nah ini penting banget nih Ketika kita bertemu dengan tamu Jangan cuek-cuek aja Kita harus friendly Kita harus riang Jangan kayak Banyak hutang Banyak masalah gitu Jangan ya Kita harus Bersikap ramah Sopan Misalkan ada tamu lewat Halo bu Selamat pagi Selamat pagi bapak Bagaimana kabarnya hari ini Apakah sudah sarapan Bagaimana sarapannya Enak atau enggak Atau ada kendala di kamar Mungkin yang bisa saya bantu Karena lebih seperti itu Ya Kita harus Friendly Wall-light And helpful Kemudian Berikut yang ketiga Teliti dalam bekerja Nah ini juga penting banget nih Teliti dalam bekerja Misalkan nih Karena di hotel berbintang Sehelai rambut Itu akan menjadi masalah besar Ya Jadi kita harus pastikan Ketika kita menyiapkan kamar Untuk kamu Tidak ada Sehelai rambut pun Atau noda setitik pun Di atas Bantal Ataupun kasur Yang akan mereka pakai Kemudian Melaporkan setiap masalah Dan kerusakan kepada Supervisor Atau manager Jadi Teman-teman ketika Menyiapkan kamar Untuk tamu tuh ya Ketika tamu sudah check out Kita masuk Kita pastikan Semua lampu menyala Kita pastikan AC-nya bekerja dengan baik Kita pastikan TV-nya Kita pastikan TV-nya juga menyala Kita pastikan Semua toilet itu Alat-alat di toilet Itu semuanya Berfungsi dengan baik Kalau kita temukan Sesuatu yang Tidak bekerja dengan oke Tidak semestinya Misalkan TV-nya Misalkan kayak Habis kena Tendangan Atau kena pukulan Kita harus segera Reportkan ke bagian Supervisor Atau bagian Manager kita Dan nanti Tamu tersebut Akan kita Charge Dan itu nanti Kalau tidak Direportkan Khawatirnya Nanti akan jatuhnya Ke kita sendiri Seperti itu Kemudian yang kelima Jadikan kualitas pekerjaan Sebagai satisfaction Atau kepuasan Dan kesenangan tersendiri Jadi kalau bagi saya sendiri Saya waktu kerja di hotel Kerja di kapal pesiar Itu ketika Di section saya Atau tempat saya bekerja Lantai tempat saya bekerja Itu Saya mulai Menyetting mindset saya Wah ini adalah tempat Untuk saya berhibur diri Tempat hiburan Jadi kita bersenang-senang Di sana Bertemu dengan banyak orang Bertemu dengan Tamu-tamu baru Bertemu dengan Rekan-rekanan kerja kita Kita saling salam sapa Bercanda bersama Jadi gitu Jadi jangan Sampai kita naik kerja Sudah muka muruh Musang Itu Hal-hal negatif Seperti itu Kata-kata yang keluar juga Misalkan kata-kata negatif Kata-kata buruk Itu juga akan Apa ya Panami akan Memengaruhi Mood kita Memengaruhi Daya tarik Terhadap rejeki kita juga Sangat-sangat Sangat-sangat Memengaruhi Misalkan hari Baru bangun tidur nih Kita sudah ngomong Sudah ngomong kotor Kita berangkat hujan Sudah mengeluh Ketika Apa namanya Baru nyampe Tempat kerja kita sudah mengeluh lagi Rejeki akan menjauh Teman-teman Kalau kita selalu berpikir positif Kemudian kita selalu Menebarkan Five-five yang positif Tentunya Rejeki itu akan Mengejar kita Itu percaya atau enggak Itu saya sudah Untuk buktikan Teman-teman Begitu Kemudian Mengikuti short course Atau semacam pelatihan Jadi teman-teman Terjadi hotel Kapal pesiar Restoran Itu ketika CV Teman-teman Masuk ke HRD Yang akan dijek adalah CV kalian nanti Background kalian Dan juga Sertifikatnya itu apa Apakah ada sertifikat Semacam Kamu pernah On job training Pernah PKL di mana Atau pernah mengikuti Pelatihan di mana Itu nanti akan dilihat Itu akan menjadi Poin penting Yang HRD butuhkan Karena Enggak mau Mereka ngambil Orang asal-asalan Tentunya Enggak pernah Ini enggak pernah kerja di hotel Enggak pernah kerja di restoran Lu gimana bisa bekerja nantinya Kan seperti itu Ya Ini 6 poin penting Yang harus kita miliki Untuk kita nanti bisa sukses Di pekerjaan kita Nantinya Teman-teman Ya karena Saya yakin Teman-teman yang ada di sini Dengan semangatnya Menunggu sepertinya Dari Berbeda-beda waktu Bisa join di Webinar pada pagi hari ini Tentunya Pengen Sesuatu yang Baik Datang Pengen bisa sukses Di usia muda Dan lain sebagainya Nah Ini saya ada Video Ketua saya kerja di kapal kemarin Bagaimana cara Making bed Dengan cepat dan proper Karena kita Making bed Atau membuat kasur Itu enggak hanya Kelihatan Apa namanya Cepat aja Tapi Ternyata Kualitasnya jelek Yang kunciannya kendor Kemudian Ternyata ada Stainnya Itu kita Jauhi dari itu semua Ini saya ada contohnya Inilah contoh Bagaimana Making the bed Hari ini saya akan Menunjukkan bagaimana Bagaimana membuat Bed Dalam 3 menit Cek Ini Nah ini kita lemparkan Bed sheet pertama Kalau di kapal itu Ada Dua bed sheet Yang akan kita gunakan Dari lemparan Itu kita pastikan Satu kali lemparan Bed sheet sudah Tertebar di atas kasur Dengan rata Panjangnya Kemudian juga lebarnya Itu harus Pas Kalau enggak Nanti kita akan kerja Dua kali Wasting time Nah satu Bed sheet pertama Sudah terkunci Sudah tertata Kita lempar Bed sheet kedua Bed sheet kedua ini Biasanya ada logo Dari perusahaan tersebut Misalkan kalau Royal Caribbean Logonya adalah Mahkota Kita tebarkan Pastikan ketika dilipat Logo itu menghadap ke atas Jangan di dalamnya Kalau di dalamnya Itu berarti kebalik Nah ini adalah Duvet cover Atau duvet Berserta innernya Sudah disiapkan Sehari sebelum Embarkasi Embarkasi adalah Pergantian tamu Teman-teman Kalau di kapal pasar itu Seminggu sekali Pergantian tamu Tamu yang lama Keluar Tamu yang baru Masuk Makanya kita siapkan Semuanya baru Bed sheet linen Towels Atau handuk itu semuanya Baru Nah dari lipatannya Juga harus Lepas ya Enggak boleh kekecilan Atau terlalu lebar Kuncinya juga harus kenceng Karena ini menjadi First impression Ketika tamu masuk Yang dilihat adalah Kasur Kasurnya yang bagus Enggak nih Tapi enggak Seperti itu Jadi kita harus pastikan Kualitas dari produk Yang kita siapkan Untuk kamu Itu benar-benar Nomero uno Top of the top Ya ini kita lempar Bad scarfnya Nah ini namanya Bad scarf teman-teman Kalau di Royal Caribbean Bad scarf untuk Kamar reguler itu Berwarna biru Kemudian kita siapkan Fillownya Atau bantalnya Nah 4 Bantal besar Yang akan kita siapkan Untuk kamar tersebut Masing-masing kamar 4 bantal besar Sampai kamar tersebut Sampai kamar tersebut ya sudah 2 menit 30 detik ya waktu berputar kita jadi kalau making bed itu selain cepat itu juga harus proper harus bagus kualitasnya yang nggak boleh asal-asalan nggak boleh keriput ya jadi jangan sampai bed atau kasur yang kita buat itu bentuknya keriput kayak nenek-nenek ya 2 detik untuk membuat nah sekarang kita masuk ke perbedaan staf kapal pesiar dengan kapal niaga apa sih perbedaannya banyak banget guys dilihat dari sebelah kiri nih kapal pesiar ya ini tempat saya kerja kemudian sebelah kanan itu kapal niaga atau seperti kapal kargo kapal tanker kapal minyak kapal apa namanya kapal ikan ya sangat-sangat juga berbeda setiap hari oleh kapal pesiar itu kita bisa keluar jalan-jalan ya bersama tamu-tamu yang lain ya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kita bisa keluar ya tapi kalau di kapal niaga berbulan-bulan di atas kapal ya kemudian di kapal pesiar itu ada restorannya banyak banget ada kurang lebih 12 outlet restoran tempat saya kerja kemarin ada japanis restoran ada mandarin restoran american grill kemudian ada italiano restoran banyak banget ya kemudian di mallnya juga banyak ya seperti Michael Kors kemudian T-Shot Hublot G-Shock kemudian seperti apa namanya itu atas-tas ya itu juga banyak banget tuh dari mulai harga 5 jutaan sampai ratusan juta rupiah ada semuanya di kapal pesiar ya tempat liburannya juga banyak ya tempat hiburannya seperti di lantai atas gitu ya nah itu ada seperti mini golfing, pong, basket foot, rock climbing, flow rider, flow rider itu untuk kita berselancar di atas air dengan ombak kuatan itu mantep banget sih ya kemudian kapal kargo kontraknya juga bertahun-tahun gajinya juga sangat jauh dengan kapal pesiar kapal pesiar gaji minimal untuk pemula itu 15-20 jutaan tapi kalau kapal niaga gajinya itu 5 jutaan aja ya kayak gitu perbedaannya kurang lebih kemudian keseruan dan penghasilan kerja di kapal pesiar itu bikin agih bener nggak wow bener banget ya ya seperti yang saya sampaikan tadi saya dulu pengennya kontrak cuma 2 kontrak saja kerja di kapal pesiar tapi karena ketagihan tuh kerjanya enak seru dan kemudian juga apa namanya kita bisa keliling dunia gajinya dolar dan gajiannya itu 2 minggu sekali guys gajian di kapal pesiar itu 2 minggu sekali makanya ya sudah saya nikmati kerjaan saya ya teman-teman mungkin kalau tanya apa sih gak ini yang kerja di kapal pesiar wah itu saya sulit-sulit untuk coba apa sulitnya ya apa nggak enaknya ya karena saya begitu menikmati karena saya memang bener-bener sadar diri saya dari kampung saya dari keluarga minus ke bawah yang tadinya rumahnya adalah rumah gripik atau rumah dari bambu gitu ya kemudian bisa kerja di kapal pesiar itu sesuatu yang amazing yang nggak pernah tertihkan di benak saya sebelumnya teman-teman ya jadi bayangkan kalau teman-teman bisa kerja di kapal pesiar bisa nyenen orang tua bisa nyenen orang-orang tersinta itu akan menjadi sesuatu yang amazing ya for us kayak gitu kemudian nah ini adalah video saya ya ada nggak videonya kalau di kapal pesiar ada ini waktu saya keluar jalan-jalan contohnya di Saint Martin negara di bagian Perancis dengan Belanda dan jam 7 pagi sampai jam 7 malam teman-teman teman-teman ada waktu karena naik taksi kadang cukup jalan kaki karena juga harus naik lifebook seperti ini ya jadi variatif tergantung tempatnya atau tergantung portnya atau bermaganya tuh ya itu ketika di Saint Martin negara bagian Perancis dan Belanda ya perangkat itu ya jadi ini adalah penghasilan saya saat kerja di hotel di Indonesia teman-teman ya gaji pokok itu 5 jutaan waktu itu kemudian service charge sekitar 1,5 sampai 4,5 juta tapi biasanya service charge itu bisa lebih besar daripada uang gaji kemudian uang tips itu mulai dari 500 ribuan sampai 1 juta setengah jadi dalam industri pariwisata ada 3 super pendapatan ada gaji pokok ada uang insentif atau uang service dan juga uang tips jadi rata-rata itu 5 sampai 9 jutaan per bulan gitu kemudian kalau di kapal pesiar itu pendapatan saya kemarin gaji pokok saya hanya 950 dolar atau setara 14 sampai 15 jutaan per bulannya itu sudah bersih ya makan sudah disediakan makan mau tiga kali lima kali bebas ya mau makanan jenis apa ada semuanya makanan Amerika makanan karibian makanan siam makanan friend ravan semuanya ada kita bisa coba kita bisa coba semuanya buah-buahan juga lengkap apel jeruk melon semangka manggis semuanya ada yang gak ada buah durian nah tapi teman-teman gak usah khawatir ketika mampir ke Thailand atau ke Malaysia kita bisa coba musangking atau blackthorn yang hobi durian ya kemudian uang tips atau uang seseran per minggunya itu 300 sampai 400 dolar setara dengan 6 juta sampai 7 jutaan per minggunya ya jadi ada uang seseran teman-teman ya kemudian total sebulan itu kurang lebih 2550 atau setara dengan 40 jutaan rata-ratanya atau bisa bisa dibilang minimal ya rata-rata 40 jutaan minimalnya 30 jutaan sampai paling tinggi berapa saya pernah sampai 450 jutaan ya sebulannya lebih seperti itu penghasilan nah ini contoh slip gajinya nih ya jadi pernah dapet tuh 28 juta 2 minggunya kemudian 2 minggu berikutnya 27,8 tergantung nilai tukar juga nilai tukar dolar saat ini 15.000 kalau 2.000 dikalikan 15.000 berarti berapa 30 juta 30 juta kali 2 berarti 1 bulan 60 juta saat ini kalau waktu itu saya masih berapa nih 13,9 ya 13.900 sama 14.000 kemudian ini waktu saya di di Saint Martin ya waktu di Perancis nah ini ketemu sama temen satu angkatan yang namanya Mas Rizky dan saat ini masih aktif kerja di kapal pesiar nih nah ini dia orangnya nih sebelah sini nih namanya Mas Rizky Setiawan yang ini sama saja saat ini masih aktif kerja di kapal pesiar dengan penghasilan nah ini gaji karyawan kapal pesiar temen-temen ini di bagian room attendant yang apa namanya kerjanya saya jelaskan tadi nah ini dia gajinya kerja cuma nyiapin kamar untuk tamu ya beresin kamar untuk tamu ya dalam satu hari kita dalam satu orang itu punya kurang lebih 15 kamar yang akan kita handle 15 sampai 17 kamar nah ini per 2 minggunya temen-temen ya 2.815 dolar dikalikan 15.000 itu 42 jutaan ya per 2 minggunya ini satu bulan itu artinya berapa? 80 jutaan apakah sudah termasuk uang tips belum? uang tips itu enggak ada yang bentuknya cash ya eh bentuknya transfer itu enggak ada bentuknya adalah cash dikasih uang cash yang paling kecil itu 10 dolar sampai 100 dolar satu minggu itu kita bisa menghasilkan 500 sampai 700 dolar 1 dolar ya uang tipsnya aja itu biasanya itu dipakai untuk apa? untuk kita self reward ya kita beli jajan favorit kita kita beli makanan yang enak kita beli pakaian-pakaian yang branded ya nyenengin diri kita ya kita tentunya enggak mau dong kita sudah kerja keras tubuh ini sudah kerja keras tapi enggak ada self reward atau enggak ada penghargaan enggak ada menyenangkan diri sendiri itu wah itu enggak banget jangan sampai pelit-pelit kalian hemat-hematnya kalian kalau sudah kerja di kapal pesiar ya kan? pasti deh kan pengen cobain ini pengen cobain itu pengen beli ini pengen beli itu kenapa? ya karena ada duit 2 minggu sekali gajian dan setiap minggu nya kita ada seseran nah seseran itu bentuknya cash teman-teman ya? seperti itu nah quotes of the day duit mungkin bukan segalanya teman-teman tapi segalanya butuh duit ya that's true ya kan? karena saya sudah ngalamin semuanya teman-teman ya ketika gak punya duit itu kita diremehkan direndahkan itu sudah hal biasa ya tapi ketika sudah punya duit ya chat mas pinjam dulu duit ya nanti saya balikin ya kan? kayak gitu-gitu ya tentunya teman-teman nanti akan ngalamin ya nah kalau memang sudah berkarir di kapal pesiar karena ya yang orang lihat ketika kerja di kapal pesiar itu wah kerjanya mewah kemudian setiap setiap bulan kayaknya ada aja gitu ya yang baru ketika di rumah gitu ya entah beli apa beli apa seperti itu pasti orang ngeliatnya itu sesuatu yang orangnya duitnya banyak banget nih pernah lebih seperti itu nah jika teman-teman bertanya apakah kerja di industri per hotel dan kapal pesiar itu merupakan investasi yang menjanjikan jawabannya adalah yes sangat-sangat yes karena saya sudah membuktikannya ya teman-teman saya dari keluarga atau orang tua yang tadi yang benar-benar minus ya listrik gak punya pakenya kemudian juga sekolah hampir putus karena gak punya biaya kemudian juga ingin kuliah tapi gak punya biaya tapi Alhamdulillah itu semua justru ternyata menggiring saya untuk bisa join di Indonesia dan bisa menjembatani saya sukses di usia muda punya penghasilan yang bisa dibilang sangat lumayan dan kemudian ke depannya namanya memiliki masa depan yang lebih oke ya yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya kurang lebih itu dari saya teman-teman semuanya jika ada pertanyaan ya nanti kita buka secitanya jawab dan selanjutnya saya kembalikan ke sos untuk Kak Nisa time is yours alright thank you so much untuk Bro Rusli bener banget ya tadi quotes nya duit bukan segalanya tapi segalanya kita butuh duit ya makan butuh duit beli baju butuh duit beli rumah beli duit ah ini butuh duit gitu kan jadi semuanya butuh duit nah tadi saya penasaran banget Bro Rusli tadi kan katanya kalau di kapal persiapan bebas ya boleh makan apa aja ya Bro yes betul sejenak jenis makanan kalau makanan pendapatan kayak apa ya Bro penasaran saya bentuknya ini nih kalau orang orang friend of an orang-orang ini itu cenderung manis rasanya itu cenderung manis dan habit mereka memang kalau makan itu nggak pakai sendok nggak pakai garpu gitu nggak pakai pisau tapi langsung pakai tengan ya oke cobok-cocok cobok dulu gitu ya oke deh wah luar biasa banget tadi saya tadi saya sempat menyatakan beberapa poin terkait dengan tips dan triknya untuk bagaimana sih caranya kiat-kiat sukses untuk bekerja di industri perhotelan ya atau ini ya hospitality industry yang pertama itu jujur bener banget harus jujur yang kedua harus bersikap sopan dan juga ramah yang ketiga teliti dan juga ada yang keempat tadi harus happy harus feelnya grateful bersyukur deh saya punya kerjaan jadi jangan banyak netting jangan terlalu apa-apa mangel loh nanti takutnya rezekinya seret dan yang pastinya harus ikut soft course yang memang bisa menjembatani teman-teman untuk bisa bekerja di kapal pesiar ataupun di perhotelan Orada bro kayaknya udah pada nggak sabar ini bro ada banyak partisipan kita yang ingin tanya-tanya nih ke Kak Rusli ya terkait suksesnya di apa di kapal pesiar ataupun di perhotelannya boleh deh teman-teman mungkin teman-teman boleh tanya tapi saya batasi nanti takutnya kita over untuk tanya-jawabnya nanti karena ada tanya-jawab di sesi kedua mungkin di sesi pertama saya akan memberikan saya akan memberikan untuk enam pertanyaan dulu ya enam pertanyaan dulu oke deh oh sepertinya oh iya bener-bener-bener teman-teman nanti nanti berarti ini ya oke nanti mungkin tanya-jawabnya kita hold dulu bro karena nanti biar sekalian juga karena kita juga hari ini kedatangan oleh ini ya seorang speaker yang luar biasa ada guest star kita disini ada Kak Made Sabda hello Kak Made halo Kak Made halo Kak Made thank you so much for being here jadi Kak Made ini saya kenalkan teman-teman Kak Made ini merupakan alumni idea Indonesia di tahun 2020 yang dimana sudah melalang buana ya Kak ya sudah bekerja di banyak hotel dan sekarang sedang di kapal pesiar dulu Kak Made masuk ke idea Indonesia berulur sekolah karena bingung mau kemana ya masih pengen langsung dijamin kerja makanya masuk ke idea Indonesia dan setelah itu sempat juga di Jakarta Kak ya di El Royale Jakarta setelah itu move juga di 1-1 Jakarta dan juga habis itu ingin mencoba nih mencoba cari uang yang luar biasa cari penghasilan yang luar biasa pastinya sekarang di kapal pesiar Kak Made ya oke Kak mungkin ini penasaran banget Kak kayaknya teman-teman yang lainnya penasaran terkait dengan pengalamannya seperti apa Kak Made coba di Kak boleh di share ke kita untuk pengalamannya dan kisah inspiratifnya seperti apa time is yours thank you thank you Kak awal mula saya sekolah idea Indonesia itu pada 2019 tepatnya di Mei saya menjalani asrama selama 3 bulan sampai Agustus lalu setelah itu saya on job training di Semarang selama 6 bulan di Horizon Hotel Semarang setelah itu saya selesai Februari 2020 kebetulan mungkin rezekinya seminggu setelah on job training saya dapat panggil interview di Hell Hotel Royal Jakarta Kelapa Gading dan Alhamdulillahnya saya keterima di sana sebagai rumah tenden di Hotel Royal Jakarta saya menjalani bekerja di sana selama kurang lebih 2 tahun sampai Maret 2022 dan saya memutuskan untuk mencari pengalaman baru ke hotel The One on One Hotel Jakarta Selatan Selama saya di The One on One saya juga menjalankan proses ke kapal pesiar karena saya mempunyai pikiran nggak selamanya kerja di hotel pengen seperti Bro Rusli kebetulan departemen saya sama seperti Bro Rusli housekeeping departemen Lalu saya coba proses ke kapal pesiar dan di September 2022 saya lulus interview user lalu saya menjalani proses membuat dokumen segala macam sampai ke visa dan saya berangkat on board di 1st May 1st sekitar tanggal 2 2 May 2023 saya post kontrak ke kapal pesiar di P&O Cruise Line perusahaan di Inggris dan saya bekerja di kapal pesiar selama 9 bulan kontrak saya kontrak pertama sampai Februari 2024 dan saat ini saya sedang vacation selama 3 bulan dan akan kembali lagi di kontrak kedua di 1 Juni 2024 oke thank you banget ya Kak atas sharingnya ya terkait dengan bagaimana sih awal mulanya Kak Made kok bisa di kapal pesiar seperti itu Kak saya mau tanya deh saya penasaran kenapa berarti Kak Made dulu lulusan tahun berapa Kak untuk SMA-nya SMA-nya Mei 2019 Mei 2019 kebetulan saya akan masuk ke drama oh oke jadi gak ikut kelulusan gak ikut kelulusan ya jadi dari langsung masuk ke Asarman jadi gak ikut kelulusan jadi intinya pengen cepat-cepat kerja ya iya bener Kak oh oke Kak kira-kira apa sih dulu kenapa kok pilih idea Indonesia coba sih di spill kenapa dong alasannya kenapa dulu pilih idea Indonesia yang pertama ada garantitnya untuk kerja sampai kita benar-benar terima di tempat kerja terus yang kedua emang pelatihannya bagus karena untuk upgrade skill bahasa Inggrisnya kita di dalam Asrama kesehariannya juga bahasa Inggris jadi untuk belajar bahasa Inggrisnya kita lebih cepat mendalami ketimbang kita cuma belajar di kelas saja oke karena di idea Indonesia langsung ada Asrama ya Kak jadi memang di Asrama bagaimana 24 jam itu menggulurkan bahasa Inggris mempercepat teman-teman belajar untuk bahasa Inggrisnya kak ya oke kak kan tadi saya lihat di ini ya di untuk teman kakak biodatanya kakak kakak ini ya berarti untuk masuk di kontrak kedua ya kak dari 9 bulan naik ke kapal terus turun terus kok mau tunggu kontrak lagi ini kenapa kakak alasannya kenapa kakak mau milih kapal pesiar kenapa kakak nggak di Indonesia aja atau kakak nggak coba hal lain aja gitu kenapa kakak berminat lagi untuk kapal pesiar sama seperti Bruce yang bilang kerjaan ke kapal pesiar itu enjoy enak kita bisa keliling dunia gratis terus makan sepuasnya bener tempat tinggal gratis bebas ya bebas ya jadi gajinya bersih kak ya nggak harus nggak harus buat ngekos nggak harus buat makan gitu ya iya oke kak kak boleh nggak di spill dong sekarang berapa selerinya salari dan tips deh boleh dong kak Disar jadi agar kita bisa tahu nih berapa gitu coba bisa di spill boleh nggak untuk di posisi saya di runner waktu itu kebetulan yang kontrak pertama 6 bulan saya di pulatenden itu sebulannya kurang lebih mendapat 15 sampai 18 15 sampai 18 juta karena masih awal kak ya iya terus 3 bulan terus 3 bulan terakhirnya saya dapat promosi ke runner itu kurang lebih dapat 2 bulan ke atas oh 2 bulan ke atas 2 bulan ke atas bisa dong 30 juta 40 juta tergantung uang tipsnya juga karena kan ada tuang tips ya uang tipsnya nggak selalu selalu lancar ya oke deh kak thank you banget kak Mada Sabda tolong ini kak ya nanti kaknya sudah pada nggak sabar nih teman-teman di sini untuk saling tanya ya sharing qn any question and answer jadi gini ya mungkin untuk teman-teman silahkan yang ingin bertanya untuk sesi pertama saya buka 5 pertanyaan dulu deh silahkan bisa raise your hand raise your hand dulu karena nanti kalau nggak raise hand dulu kayaknya nanti akan malah rebutan ya oh di sini ada dari kak Amir Huday silahkan kak Amir Huday bisa langsung bertanya kira-kira apa yang ditanyakan terkait untuk webinar kita pada pagi hari ini time is yours silahkan waktu anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kak ini kak iya kan ya mau nanya kak untuk mau masuk ke dalam perusahaan atau ngelobby atau mengajukan diri masuk ke perusahaan tersebut itu mulainya pertama kali prosedurnya gimana kak kata caranya kak oke gitu ya kak jadi tanya prosedurnya gimana jadi saya peng kapal pesiar tapi saya bingung prosedurnya gimana boleh deh mungkin ini langsung dijawab oleh kak Rusli kak Rusli dibantu jawab kak prosedurnya gimana kak kalau mau masuk ke kapal pesiar kak oke kalau mau masuk ke kapal pesiar itu ada step-stepnya yang pertama tentunya ada interview dengan agent nah nanti interview dengan agent yang ditanyakan apa dokumennya apa yang sudah siap nih paspor paspor kemudian BST dan Simon Book apakah sudah ready nah BST itu adalah basic safety training nanti akan kita buat kita itu dibutuhkan saat kita melamar ke perusahaan kapal pesiar Simon Book juga sama buku pelaut nanti kita butuhkan dokumen yang sangat penting yang harus kita punya untuk ke kapal pesiar nah dan selanjutnya adalah sertifikat sertifikat apa sertifikat untuk job training sertifikat pelatihan atau sertifikat yang menyatakan bahwa kamu itu pernah kerja di hotel ataupun di restoran sesuai dengan posisi yang kamu lama seperti itu jadi kalau nggak ada sertifikatnya itu biasanya ke skip karena ini perusahaan internasional kita agensi itu mereka adalah tangan kanannya dari perusahaan kapal pesiar tersebut untuk melakukan perakrutan kalau misalkan yang direkrut ternyata abal-abal nih ternyata nggak punya keahlian apapun di dunia pariwisata tentunya tidak akan bisa dan itu nanti sudah di kapal itu nanti akan dipulangkan karena apa karena nggak bisa kerja itu yang harus dihindari oleh teman-teman semuanya jadi pastikan punya sertifikat on job training atau sertifikat pelatihan di Indonesia ataupun dimanapun itu kurang lebih itu mis oke jadi yang pertama pastinya nanti ada interview dengan user dan yang kedua harus ada sertifikat yang memang sebagai penunjang ya bro ya sudah jelas Pak Amir terkait dengan penjelasan dari Kak Rusli untuk step kapal pesiarnya jangan mis saya yang bingung untuk mencari dilingan-dilingan itu untuk mencari lawangan pekerjaan kan lah lawangan pekerjaan di luar sana antara perhotelan atau kapal pesiarnya itu kan banyak mis gitu dilingannya itu cari-cari digogel atau perusahaan-perusahaan lain yang dilingan digogel cuman anggaplah sudah plus itu sudah terekat maksudnya dokumentasinya udah selesai setelah mau check out atau mau apa ya mau anggaplah mau interview itu mental terus mister sama mister gitu untuk memulainya dari mana itu nggak paham bukan soal dokumentasinya atau persyaratannya untuk mau memulai memulai masuk seperti yang menjembatani siapa gitu ya benar yang menjembatani siapa mau kesana oke kak Rusli coba kak boleh kak yang menjembatani dulu siapa kak untuk kapal pesiar kak nah kalau pengen kapal pesiar pengen pengen apa namanya kayak teman-teman yang lain seperti saya atau kak Made tadi ya mas mas Amir ya sampai nanti bisa tuh tanya-tanya ke tim idea karena tim idea bisa juga tuh menjembatani yang terima kasih ya bisa 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 Oh bisa kak ya? Oke silahkan kak. Bisa ditanyakan kira-kira apa yang hal-hal ini ditanyakan, silahkan. Di sini saya tadi mendengar pemaparan mungkin materi sepenggal saja dari Abang Rusli, tapi yang membuat saya penasaran bagaimana cara untuk yang seperti tadi menjembatani untuk sampai kepada tujuannya Abang Rusli seperti tadi ya begitu. Nah terus hal yang mau ingin saya tanyakan, dan di sini juga membuat saya agak sedikit penasaran mengenai bagaimana akses kalau posisi dari daerah yang jauh ke AID Indonesia, itu caranya bagaimana kak boleh minta petunjuk? Mungkin itu saja. Oke kak, jadi yang pertama tadi kakaknya penasaran ya bagaimana cara menjembatani untuk nanti kakaknya bisa berkari seperti kak Rusli dan juga kak Sabda. Yang kedua adalah kalau memang terkendala akses. Rumah kakak Zamzy gimana kak? Mohon maaf, aksesnya susah ya? Iya, soal seperti tadi yang saya bilang kan apa, caranya terus saya juga mungkin lebih banyak ketinggalannya teknologi, terus loongan kerjanya karena ketinggalan teknologi akhirnya keterlambatan untuk mencari loongan kerja itu agak lambat begitu. Jadi, sesinya sekarang kayak sudah bergabung di AID Indonesia, makanya saya ingin mau masuk dengan mencari pengalaman untuk bagaimana seperti Abang Rusli tadi begitu. Oke, siap-siap kak. Nanti terkait ini juga, ini masih terkait dengan program yang kaknya program di AID Indonesia, nanti akan disampaikan kak di akhir sesi kami. Jadi, nanti akan dijelaskan semua bagaimana teknisnya, bagaimana persyaratannya, dan bagaimana caranya untuk masuk ke AID Indonesia. Nanti untuk lengkapnya juga, admin kami akan membantu kak Zamzyk dalam untuk masuk ke AID Indonesia. Seperti itu kak ya. Oke, terus. Jadi, seperti tadi yang Abang Rusli sudah jelaskan, itu membuat saya kayak terpacu. Terpacu, benar-benar. Seperti Abang Rusli. Benar-benar, harus. Dari situ, tadi sudah tidak sabar untuk mau bergabung untuk bertanya begitu, memberikan pertanyaan. Benar-benar, benar sekali. Anak, menerima kasih sudah diberikan pertanyaan. Saya mau tanya bagaimana jalan untuk menuju ke situ, apa kita juga melengkapi, kita punya pemberkasan berkas-berkas melalui jasa apa, segala-galanya mungkin begitu. Oke, baik kak Rusli, coba dijelaskan kak, dokumen kira-kira yang diperlukan untuk masuk ke kapal pesera apa aja sih kak yang diperlukan untuk dokumen. Jadi, nanti mungkin kak Zamzyk ingin ngecek, kira-kira dokumennya sudah lengkap atau belum, atau ada yang perlu dilengkapi. Silahkan kak Rusli, dibantu. Oke, kak Zamzyk. Jadi, ini pertanyaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kak Amir tadi ya. Jadi, untuk yang pertama, itu nanti ijasa tentunya itu sangat diperlukan ya. Ijasa terakhir. Kemudian nanti memiliki sertifikat. Sertifikat pelatihan dan juga on-job training. Nanti bisa tuh dibantu sama ID Indonesia kalau, apa namanya, tentunya jarak sebetulnya bukan kendala ya. Karena misalkan di daerah timur sana, nanti sana ada Makassar. Kemudian kalau mau di Jawa juga ada Surabaya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, itu kalau mau couple share itu paspor tentunya ya. Paspor itu harus disiapkan. Kemudian juga BST atau Basic Safety Training. Lalu, selanjutnya ada namanya Simon Book atau Buku Pelaut. Tiga poin itu dulu yang diperlukan nanti untuk apply ke agensi couple share. Selanjutnya, ketika sudah dinyatakan lolos interview, selanjutnya yang diperlukan adalah apa? Yaitu medical check-up, nanti rujukan dari perusahaan, agensi tersebut. Kemudian selanjutnya visa, tergantung dari negara tujuannya mana nih, visanya. Atau visa US atau St. John Visa. Itu nanti tergantung dari negara tujuannya. Kurang lebih itu yang diperlukan, Kak Zemzik. Baiklah, terima kasih, Kak Rusli. Berikut, Kak Zemzik. Nanti untuk lebih jelasnya, kita akan ada di sesi acara ini. Kita akan jelaskan secara detail terkait idea Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kita ada dari Kak Juan ya. Kak Juan, time is your. Silakan, Kak. Waktunya Kak Juan untuk bertanya. Akan ke Kak Sabda atau Kak Rusli. Bebas ya. Halo, Kak Juan. Gimana kabarnya? Selamat pagi, Kak. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, silakan, Kak. Apa yang ditanyakan, Kak Juan? Ini saya ingin bertanya, Kak. Kalau untuk pertanyaan tadi, Kak Ambrose sudah jelaskan tadi, harus ada ijasa, dia punya sertifikat training, kompetensi, BST, sama pelautnya. Benar. Di sini saya ingin bertanya. Berapa lama kita akan sekolah di ID Indonesia itu? Kalau untuk persyaratannya, saya punya sudah lengkap. sertifikat kompetensi, sertifikat training sudah lengkap. Karena saya juga bekerja di bidang pariwisata, terutama di yang surgaid di Labuan Bajo. Hanya saya sekarang ingin mencari pengalaman yang lebih dalam. Kira-kira bagaimana supaya kita bisa join untuk bisa bekerja di kapal pesiarit. Oke deh. Mungkin ini Kak Rusi lagi, Kak. Coba di-explain dulu bagaimana, Kak. Atau mungkin sistemnya di ID itu seperti apa, Kak. Kita spill dikit dulu nggak apa-apa? Nanti sebelum ke... Bisa dikit dulu nggak apa-apa? Spill dikit dulu. Ya, jadi Kak Juan, kalau mau join di ID Indonesia atau mengikuti pelatihannya, itu cukup singkat. Cuma 3-4 bulan saja. Tanpa magang. Karena nanti pelatihannya langsung di hotel. Seperti itu. Kemudian langsung disalurkan. Bukan cari kerja, bukan. Tapi kita yang akan salurkan, Kak Juan dan teman-teman yang join di ID Indonesia dengan jaminan notaris. Nggak kerja, nanti biaya yang sudah dibayarkan kita kembalikan 100%. Begitu ya, simpelnya. Nah, benar Kak Juan ya. Ada lagi, Kak? Untuk kisaran biayanya kira-kira berapa ya, Kak? Nah, tadi kan sudah disepil dikit ya, Kak. Terkait dengan sistemnya. Nanti untuk kisaran biayanya akan dijelaskan atau disampaikan langsung nanti di akhirnya, Kak. Di akhir sesi ini. Dijabarkan ya. Ada sesi sendiri nanti. Benar, ada lagi nanti, Kak. Terima kasih, Kak Juan. Terima kasih. Oke, next-nya di sini ada Kak Haris. Kak Haris, silakan. Bisa ditanyakan, Kak. Apa yang ditanyakan? Kalau BST-nya itu apakah bisa dibuat dari Anu, dari India Indonesia? Bagaimana, Kak? Suaranya kurang jelas, Kak? BST-nya bisa dibuatkan di India Indonesia. Apakah ada tanggungannya dari India Indonesia? Bisa, got point, Miss Bisa. Di saya tetap suaranya tidak jelas ya, Kak. Gimana, Kak? BST-nya tadi itu apakah... BST. Tanggungan dari India Indonesia. Siapakah... Oke. Oke, nah. Kak Rusli, BST-nya dari mana, Kak? Jika mau kapal pesiaran, tadi kan dokumennya ada BST juga. Jadi, bagaimana proses BST itu sendiri, Kak Rusli? Oke, jadi gini. Jadi, nanti setelah mengikuti pelatihan di India Indonesia, nanti kan India sudah bekerja sama dengan agensi kapal pesiar. Nah, nanti selanjutnya, saat interview, itu kan nanti langsung dengan agensi itu. Nah, setelah masuk dengan agensi, maka selanjutnya, terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi, seperti BST, Simon Book, Visa, Medical Checkup, itu nanti akan diarahkan oleh agensi. Agensi punya rujukan, penamanya tempat pembuatan BST, Simon Book, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu tadi. Itu, Kak Amir. Berikut, Kak Haris. Sudah jelas, Kak Haris? Jadi, semuanya sudah disiapkan dan sudah punya korsinya masing-masing. Iya, iya, iya. Oke. Dan juga, kalau misalnya... Apa? Apa tadi? Apa? Oke, Kak, boleh dulu nggak apa-apa, Kak? Ini nanti silakan dicari dulu untuk pertanyaannya. Nanti setelah itu saya ingin coba. Ini dulu, Kak, ya. Untuk handle yang di chatnya dulu, Kak. Terima kasih, Kak Haris. Oke. Tadi kita sudah ini, ya. Sudah Q&A, question and answer. Untuk di... Langsungnya, pertanyaan langsungnya. Ini saya coba pengen pilih untuk lima pertanyaan yang ada di kolom chatnya. Bentar. Ijin dulu, Kakak. Salah doa. Silakan. Doa dulu. Oke. Link untuk pendapatan sertifikat sudah dikirim belum, Kak? Nanti ya, untuk teman-teman untuk link sertifikannya nanti akan kita kirimkan di akhir sesi sebelum akhir sesi selesai agar nanti teman-teman bisa ikut sampai akhir seperti itu. Memang nanti ada link buat yang bisa di benefit. Bentar, saya cek dulu ya. Ijin, Kak. Mau antar emak ke pasar. Silakan. Oke. Aku gimana, Kak? Oke. Nah, ini, Kak. Mungkin saya tanya ininya ke Kak Made, ya. Kak Made, bisa dibantu, Kak? Gimana, Kak? Tahap awal mau kerja di hotel? Kalau Kak Made, dulu gimana, Kak? Tahap awalnya, Kak Made? Iya. Untuk yang pertama, kita pastinya harus punya sertifikat training selama 6 bulan minimal. Dan setelah itu, sepengalaman saya, kita juga dibantu oleh pihak AIDIA untuk proses interviewnya. Dan AIDIA juga sudah bekerjasama sekian banyak hotel di seluruh Indonesia. jadinya kita lebih mudah akses ke hotel tersebut. Oke. Tadi benar ya, benar banget yang dari Kak Made, Sabda sendiri, bahwa kalau untuk bagaimana caranya menjadi hotel yang pertama, kalau sekarang kita tidak usah training, Kak, karena kita sekarang AIDIA sudah punya hotel sendiri. Jadi, teman-teman tinggal masuk ke AIDIA Indonesia. Nanti pelatihan 3-4 bulan. Nanti, kalau teman-teman sudah menguasai skill atau ini ya, semua checklist kompetensi, kompetensi, poin-poin kompetensinya, nanti teman-teman langsung bisa bekerja. Dan terkait dengan administrasinya, terkait dengan dokumentasinya, bagaimana cara interview, bagaimana nanti berbahasa Inggris, bagaimana nanti CV-nya, itu langsung, itu merupakan tanggung jawab dari AIDIA Indonesia. Jadi, teman-teman tugasnya, ini Kak Made ya, hanya belajar Kak Made ya? Iya. Iya, hanya belajar menuruti aturan dan nanti semuanya akan langsung disiapkan oleh AIDIA Indonesia. seperti itu. Benar. Thank you, Kak Made, atas serinya Kak Made. Oke, bisa nggak ya saya bertanya lagi, bentar, mohon ditunggu sebentar, Kak Zamzy, kita ke yang selanjutnya dulu ya. Bagaimana cara ikut trainingnya, Kak? Nanti ikut trainingnya, teman-teman, silakan bisa mengikuti pemaparan di akhir sesi ini, nanti, dan untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman bisa langsung ke grup, seperti itu. Ini ada, Kak, dari Kak Ade, Firman Syah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf, izin bertanya, apakah selesai ikut kegiatan ini, sekaligus dapat sertifikat, apakah bisa langsung diterima kerja di tempat lain, Kak? Oke, sertifikatnya boleh, Kak, nanti bisa digunakan, tapi kalau mau cepat dapat kerja, tanpa bingung, cari lompongan langsung masuk ke AIDIA Indonesia saja, seperti itu. Dan di sini, idea ini, apakah jalur untuk mendapat pekerjaan atau untuk pelatihannya, Kak? Pelatihan dan juga jalur mendapatkan pekerjaan, Kak, yang tadi sama yang disampaikan Kak Made, bahwa kalau di AIDIA nanti akan membantu keseluruhan. Jadi tugasnya, Kak, hanya belajar saja dan ikuti peraturannya, seperti itu. Adakah Arimal nih? Apakah ada cabangnya, Kak? Untuk daerah Jawa Timur? Ada, Kak, di Jawa Timur kita ada di Surabaya. Jadi teman-teman, karena kita sudah ada tujuh cabang ya teman-teman, kalau seandainya ada di daerah Timur, kita ada di Makassarnya. Teman-teman mau di daerah Jawa, banyak ya, Jawa ya, Jawa Tengah. Kita ada di Semarang, ada di Jogja ya, DIY, di Jogja dan juga ada di Surabaya, Jawa Timurnya. Dan teman-teman yang di daerah Bekasi boleh banget ke Jakarta. Teman-teman yang di Sumatera boleh banget langsung di Lampungnya, seperti itu. Di Palembang, kita sebentar lagi insya Allah kita akan buka di Palembang, di Sumatera ada, Kak Cabangnya? Ada, Kak Kak. Kita sementara di Lampung, nanti kita sedang progres untuk ini ya, proses untuk di Palembangnya. Di Sidoarjo belum ada, Kak. Nanti Sidoarjo bisa langsung ke Surabaya ya. Maaf, Kak, di Lampung, di Cabangnya di mana? Kita di Lampungnya di Metro, ini ya, Kak ya, di Kota Metronya. Di Kota Metronya, itu nggak jauh dari Taman, itu merupakan kantor kami. Di Makassar ada, Kak? Ada dong, pastinya di Makassar. Di Gorong Talo, nanti bisa dekat-dekat yang di Makassar ya. Berarti kalau mau ikut training harus ke Lampung ya, Kak? Tidak harus, Kak, karena kita sudah ada tujuh cabang, silakan Kakak pilih saja yang di mana sekiranya dekat dengan domisilinya Kakak, seperti itu. Di Papua nanti dekat, boleh di ini Makassar Kakak. Bandung ada nggak, Kak? Sementara ini sedang proses, nanti bisa yang paling Bandung bisa join di ini ya, di Jogja ataupun di Semarangnya, seperti itu. Bisa tanding online kita juga ada, Kak, nanti untuk program online-nya. Nanti akan dijelaskan setelah di akhir sesi ini ya. Di Maluku ya, nanti ke mana kerjanya, Kak? Untuk kerjanya bebas, mau Indonesia ataupun memancar negara, bebas, tergantung Kakak maunya di mana. Karena kita langsung akan bantu untuk penempatan kerjanya Kakak, seperti itu. Berarti kalau dari Tegal ikutnya ke Semarangnya, Kak? Benar banget. Kita juga sudah banyak alumni kita yang dari Tegal, itu bisa ikut di Semarang ataupun di Jogjanya. Kalau di Jakarta, di sebelah mana? Kita ada di Jakarta Selatannya, Kakak. Di Jagakarsanya. Kita merupakan korporat kami di sana. Oke, sediakan kursus bahasa Inggris, Kak. Langsung kursus bahasa yang juga bisa di sini. Di Palembang, kapan adakah insya Allah di akhir tahun ini, Kakak, doakan ya. Semoga lancar. Berarti yang ditanggaran ke Jakarta. Benar banget. Yang ketarangan bisa di Jakarta ataupun kalau mau nyebrang dikit ke Lampung boleh. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik teman-teman, karena waktu ini ya, sudah di jam setengah sembelas. Dan ini, terima kasih banyak untuk Kak Rusli dan juga Kak Made Sabda yang telah memberikan seri sesinya yang begitu luar biasa dan benar-benar banyak benefit banget untuk webinar kita pada pagi hari ini. Dan pastinya nanti untuk teman-teman yang sekiranya masih banyak pertanyaan. Karena kalau nanti saya bacakan satu persatu kayaknya kita sampai Manggir nggak selesai. Jadi saya nanti, teman-teman boleh saja nanti langsung diskusi via grup yang sudah disediakan oleh Kak Winnie. Seperti itu. Thank you Kak Sabda. Sukses selalu untuk harinya dan intinya. Tetap next. Semoga nanti bisa apa ya, menjadi speaker kembali di acara webinar kita pada pagi hari ini. Thank you so much sehat selalu. Salam untuk keluarga. Oke, teman-teman. Ya, baik. Oke, ada yang belum join grup nanti boleh Kak Winnie dibantu untuk nomor grupnya. Nanti agar ada yang belum join grup nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam grupnya. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama terkait dengan setting session dari dua alumni kami yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Rusli yang di mana beliau ini berasal dari keluarga yang kurang mampu yang memang dulu rumahnya pernah kalau kita bahasanya rumah menggunakan rumah yang memang belum permanen yang memang bagaimana untuk masuk ini ya untuk memulai atau menjimbatani masuk ke Indonesia orang tua harus cari ini ya cari uang dulu kesana-kesini sampai akhirnya Kak Rusli menjadi seorang yang luar biasa dan memang sekarang untuk perekonominya benar-benar melesit ini tinggi ya dan juga Kak Made Sabda anak lulusan tahun 2019 yang bingung mau kemana karena masuk langsung ke idea Indonesia dan akhirnya sekarang Kak Made menjadi seorang yang luar biasa semangat terus Kak Made tunjukkan performa yang luar biasa disana agar nanti nextnya sudah menjadi lidah dan menjadi speaker juga disini nah teman-teman tadi tidak hanya dari dua alumni idea saja disini kita banyak sekali alumni-alumni idea Indonesia yang memang sudah melalang buana di dunia ya disini kita ada beberapa video video terkait dengan alumni kami testimoni kami nih ini disini silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Arya Febriyansar ini Kak Arya saya alumni dari Idea Indonesia Metro Batch 23 sekarang saya bekerja di salah satu kapal pesiar Amerika Serikat yaitu Virgin Voyage dan saya menempati posisi Cook sekarang tentunya untuk ke kapal pesiar tidaklah mudah tapi butuh semangat dan doa serta tekat dan mental untuk para adik-adik yang ingin kerja di keluar negeri kapal pesiar ataupun darat tetap semangat dan terus belajar jangan lemah mentalnya terus fokus menuntut ilmunya dulu setelah itu fokus pada jurusan yang dituju saya doakan adik-adik tinggal semuanya bisa mewujudkan cita-cita kalian masing-masing yang di Pronobis housekeeping kitchen dan lain-lain semoga terwujud yang ingin kerja di luar negeri keliling dunia di kapal pesiar ataupun di darat itu keinginan masing-masing adik-adik saya doakan semua keinginan adik-adik terwujud India Indonesia sukses muda mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di siapel di USA dan saya sedang bekerja di Celebrity Cruise Line saya adalah alumni idea Indonesia tahun 2020 dan sebelumnya saya adalah lulusan dari SMA YP Unila Blender Lampung terima kasih and see you in another chance Halo perkenalkan nama saya Agung Prasidio saya adalah alumni idea Indonesia tahun 2019 meets me dan saat ini saya sedang bekerja di hotel berbintang di Middle East tepatnya di Sofitel Dubai The Palm sebagai demi-shape the party saya memulai karir saya melalui idea Indonesia tahun 2019 dan saat ini saya bangga dengan idea Indonesia karena saya bisa bekerja di hotel berbintang internasional dan bersaing di hotel berbintang di luar negeri seperti saat ini dan untuk kalian yang ingin bergabung atau untuk teman-teman yang ingin masuk idea jangan lupa kejar cita-cita kalian jangan putus asa dan tetap semangat berusaha idea Indonesia jaya thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo everyone perkenalkan nama saya Noko September Adama saya alumni dari SMA Negeri 1 Kota Taku Kabupaten Tangkamus Lampung dan saya juga alumni dari Idea Indonesia BED September 2015 dan alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di hotel berbintang yaitu berada di ruang negeri yang bernama hotel Intercontinental Durant Ariat Resort & Spa ingin seperti saya let's join to Idea Indonesia Idea Indonesia hebat sekarang dah sihat di masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya kenalin nama aku Vicky Mepertika aku alumni Idea Indonesia tahun 2021 batch 25 sekarang aku kerja di Sancia Molu Valley Resort Maldives Us First Komi Pastri buat teman-teman semua yang mau kerja di luar negeri kayak aku bisa banget join Idea Indonesia ya Hai terbukti Idea Indonesia memberikan kepastian penempatan kerja di hotel impian saya alumni peserta program Idea Indonesia yang kualitasnya dijamin dan diakui di seluruh Indonesia dan di dunia menghitung program Idea Indonesia menjadi salah satu pengalaman belajar terbaik dalam hidup saya program yang sangat-sangat luar biasa Hai saya Ferdi Yahya alumni Idea Indonesia angkatan 2015 dan saat ini saya bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Dubai tepatnya yaitu di Radisson Blu Hotel Dubai Canalview sebagai concierge team leader segera segera datar dan ikuti program pelatihan fokasi jaminan penempatan kerja di Idea Indonesia langsung dengan marketing di wilayah kamu atau dengan cara mudah langsung hubungi ke Aldi oke dan bagi kawan-kawan semua yang ingin cepat kerja cepat sukses mudah seperti kami dan ditempatkan kerja di hotel-hotel bintang 5 berskala international come and join Idea Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cemerlang perkenalkan nama saya Muhammad Rafi saya merupakan alumni Idea Indonesia batch Agustus 2018 saat ini saya bekerja di MSC Cruises salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia dan selain saya bekerja di kapal pesiar saya juga merupakan bisnis owner saya merupakan salah satu owner di Terminal Rindu KVN Resto pasti teman-teman di Purwakarta sudah pada tahu dan buat teman-teman yang mau seperti kami sukses di usia muda silakan gabung bersama Idea Indonesia hubungi Bro Rudy atau Mr. Eko langsung untuk info lebih lanjut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya terkait dengan testimoni dari beberapa alumni idea Indonesia yang memang sudah bekerja di luar negeri tadi ya sudah yang ada di Dubai ada juga di Maldif ada juga tadi di Amerika jadi teman-teman bahwa di benar tadi katanya Kak Rusi bahwa kalau di idea Indonesia itu banyak sekali alumni yang sudah ada di dunia dan tidak menutup kemungkinan nanti saat di Maldif atau saat di Dubai atau mungkin nanti saat di Amerika bertemu dengan teman-teman seangkatan atau alumni alumni idea Indonesia oke deh teman-teman tadi kan sudah banyak ya yang bertanya-tanya gitu Kak gimana masuknya Kak Idea Indonesia Kak kira-kira syaratnya apa Kak ada biayanya gak sih gitu kan jadi mungkin langsung aja marilah teman-teman langsung saja pemaparan dari program Idea Indonesia yang akan disampaikan oleh Kak Nita Kak Nita time is yours alright thank you very much Kak Nisa for the chance you have given to me halo selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian peserta webinar hari ini Sabtu 25 Mei 2024 semoga semua dalam keadaan sehat tadi tentunya sudah banyak ya mendengar insight atau beberapa tips and trick dan juga beberapa hal-hal atau bahasa-bahasa inspirasi dari oke mohon maaf mungkin ada yang masih belum di mute admin dari bahasa-bahasa inspirasi dari speaker kita yaitu ada Kak Rusli Nurdin dan juga Kak Made nah luar biasa sekali beliau berdua apalagi Kak Rusli ini termasuk alumni kami yang paling cukup lama dari 2011 kemudian sekarang kebetulan sudah bergabung dengan kita lagi karena ini istirahat dulu dari industri kapal pesiar dan sekarang dengan kita beliau posisinya adalah sebagai sales and marketing manager gitu ya tentu bukan hanya Kak Rusli atau Kak Madesabda saja yang bisa begitu tentunya rekan-rekan yang hadir pada webinar pagi hari ini juga bisa asal yang pertama adalah niat ya karena pengen tapi tidak niat itu biasanya akan terputus gitu atau hanya 50-50 atau bahkan malah kemudian menurun gitu ya jadi niat tekat yang kemudian akan membawa teman-teman untuk melanjutkan mimpinya atau keinginannya seperti itu nah tadi banyak banget yang tanya juga di kolom chat gimana caranya masuk idea ada biayanya atau tidak dan sebagainya tentunya idea Indonesia hadir hari ini memberikan fasilitas sebagai bridging program untuk menjawab keresahan atau keinginan teman-teman ya memujudkan mimpinya memujudkan keinginannya memudahkan rekan-rekan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tanpa sulit-sulit untuk keliling sendiri mengantri ya beribuan orang gitu karena di idea Indonesia tentunya sudah jaminan ya jadi belajar teman-teman seperti yang dikatakan oleh Kanisa tinggal belajar saja nanti untuk masalah pekerjaan kami yang membantu sampai dapat kerja seperti itu nah saya akan share sedikit ya atau informasikan untuk program-programnya apa saja yang ada di Indonesia hos minta tolong saya tidak bisa share screen ini saya tidak bisa share screen hos dibantu ya terbiasa terkendala perekonomian oke baik nanti insya Allah ada solusinya ya dari Indonesia kalau terbiasa terkendala dengan masalah perekonomian oke saya mau share sedikit ya terkait dengan program yang ada di AID Indonesia yang bisa memfasilitasi keinginan rekan-rekan untuk bekerja di industri parwisata atau industri hospitality oke baik nah gimana sih caranya bisa kerja di Hotel Berbintang Janduga Kapal Pesiar nah tentunya kita harus kenalan dulu kita harus tahu dulu bahwa ini adalah industri penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia gitu ya nah kenapa jadi industri ini industri hotel resto dan juga Kapal Pesiar menurut beberapa sumber ini memang sudah menyerap banyak sekali tenaga kerja baik di Indonesia maupun yang kemudian permintaan ya beberapa permintaan dari luar negeri atau negara tetangga gitu nah ini ada data dari BPS bahwa memang sektor hotel kuliner dan Kapal Pesiar ini menyerap 24,1 juta tenaga kerja di Indonesia wow gitu jadi kalau mau keluar negeri nggak hanya jadi kalau dulu kita menyebutnya TKW gitu ya atau TKI gitu nah tapi bekerja mungkin di pabrik atau di mana nah ini teman-teman bisa punya kesempatan untuk bekerja di industri hospitalita atau perhotelan gitu ya nah kemudian dari kementerian tenaga kerja sendiri bahwa industri ini membutuhkan kurang lebih 8,6 juta ya tenaga kerja setiap tahun bahkan nanti diprediksi sampai tahun 2028 wow kesempatan yang luar biasa tentunya untuk rekan-rekan bisa memulai dari sekarang kemudian dari BP2MI nah ini BP2MI tentunya yang support ya ini support pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia apabila nanti bekerja ke luar negeri gitu ya jadi kita juga mendapat support tentunya dari BP2MI terkait dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri gitu ya jadi menurut mereka juga ada permintaan ternyata jadi setiap tenaga kerja untuk di industri ini di hotel di hotel dan juga kapal pesiar yang di luar negeri dan menurut Menparekraf bahwa sektor ini paling banyak cocoknya gitu lah ya untuk angkatan kerja anak-anak muda di Indonesia karena kita tahu orang-orang Indonesia itu kalau dalam bahasa jauhnya itu karena seorang Jawa ya bahasa jauhnya itu apa ya getol gitu ya tekun gitu ya nah jadi orang-orang partner kita ya yang di negeri itu memang lebih suka dengan kinerja orang-orang Indonesia gitu nah tadi Kak Rusli juga sudah sepil nih penghasilan beliau ya ketika di kapal pesiar juga di hotel darat ini juga saya mau sepil sedikit kita ambil contohnya untuk penghasilan yang apa terrendah ya UMK WMR-nya ya teman-teman sekalian jadi untuk gaji pokok let's say kita hitung di 2,5 sampai 4,5 juta tentu di Jakarta bahkan di Karawang ya itu sudah lebih ya untuk WMR atau UMK-nya sendiri itu sudah tembus di angka 5 juta lebih gitu ya nah kemudian gaji pokok ini nanti teman-teman akan dapatkan kalau bekerja di industri ini akan mendapatkan di akhir bulan biasanya antara tanggal 25 sampai tanggal 28 setiap akhir bulan nah kemudian ada service charge atau gaji service nah ini biasanya dibayarkan setiap pertengahan bulan teman-teman sekalian jadi biasanya akan didistribusikan oleh perusahaan setiap tanggal 15 untuk service charge gitu ya nah kurang lebih antara di angka 1,5 sampai 3,5 juta bisa tidak menembus sampai 4 atau 5 juta bisa jadi ketika hotel ramai ketika perusahaan ramai tentu admin minta tolong ini ada yang tidak di mute admin halo admin admin minta tolong ini ada yang tidak di mute oke jadi bisa tidak tembus antara lebih dari 4 juta bisa jadi semakin hotel ramai service charge rekan-rekan nanti juga semakin banyak jadi kadang malah gaji service itu lebih banyak daripada gaji pokoknya gitu ya nah belum lagi ini nanti ditambah tips ya setiap hari tergantung pelayanan kita nih kita ramah kita helpful banget kita tidak pilih-pilih bantu orang gitu kita tidak pilih bantu-bantu customer gitu biasanya orang senang dengan kita so mereka biasanya akan kasih tips ya kurang lebih ini pendapatan untuk bekerja di hotel atau restoran di dalam negeri jadi rata-rata penghasilan minimal itu di 5 juta sampai 9 juta bahkan alumni kami pun di hotel darat masih staff biasa pun itu ada yang sudah 12 sampai 15 juta itu di daerah puncak ya gitu jadi kurang lebih gaji untuk bekerja di perhotel darat segini ya jadi tergantung WMR dan UMKnya plus service check setiap tanggal 15 jadi gajiannya 2 kali ya plus tambah bonus tipsnya gitu nah kalau di kapal pesiar tadi juga sudah dispil oleh Kak Rusli ya kurang lebih di gaji pokoknya ada di 900 US dollar tergantung ini pakai dollar ya jadi kalau misalnya hitungannya 15 ribu ya per satu dolarnya rekan-rekan dihitung saja kalau misalnya naik wah ini cuan banget lah ya semakin banyak tentu semakin naik tentu semakin banyak nih gajinya gitu nah sama insentif juga nanti juga apa akan teman-teman dapat juga seperti di hotel darat gitu biasanya tebus di angka 500 US dollar jadi potensi penghasilan itu di 1.400 kurang lebih di 23 ya bahkan dengan tips biasanya bisa di angka 28 juta bahkan 30 juta gitu ya ini kurang lebih skillnya nah tadi banyak banget Kak saya belum punya pengalaman saya udah punya pengalaman di kantor gitu ya saya sama sekali nggak bisa bahasa Inggris oke ya jadi pengen banget teman-teman kerja di industri ini tapi sama sekali belum punya skillnya baik IKID Indonesia tentunya akan menjawab kegalauan teman-teman terkait hal ini ya jadi kita siapkan solusinya ya rekan-rekan webinar sekalian apa saja sih bridging program yang Idea Indonesia TBK siapkan baik silahkan dicatat diingat nanti kalau misalnya bingung atau karena mungkin saya tidak membuka sesi pertanyaan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa langsung chat adminnya ya KKU ini di grup atau langsung di private chat saja ya nah apa aja program yang Idea Indonesia fasilitasi untuk menjawab kegalauan rekan-rekan yang pertama rekan-rekan kita siapkan bridging program yang namanya program kelas siap kerja nah ini gimana nih program kelas siap kerja program ini adalah program sertifikasi skill praktis yang dilakukan singkat banget rekan-rekan it's only 5 hari hanya dalam waktu 5 hari nah gimana nih cara belajarnya dalam 5 hari kemudian bisa dapet sertifikat gitu ya satu hari teori dan empat harinya harus praktek langsung karena kalau hanya teori pasti tidak bisa maksimal gitu ya untuk tahu lebih dalam terkait okupasi nanti yang akan diambil atau bagian yang akan diambil jadi kurang lebih program kelas siap kerja ini singkat banget hanya 5 hari satu hari teori dan empat harinya langsung full praktek langsung di hotelnya nah kelas-kelasnya apa saja ya jadi kalau untuk kelas siap kerja ini rekan-rekan webinar sekalian kita hanya ajarkan di satu bagian atau kita sebutnya satu okupasi misal di dalam departemen front office itu ada resepsionis ada telepon operator ada reservation agent ada guest relation officer gitu ya tapi nanti teman-teman tidak bisa belajar semua gitu ya hanya belajar di satu bagiannya saja misalnya nih ini sudah kita breakdown ya untuk beberapa okupasinya nanti teman-teman kalau tertarik tinggal pilih saja mau di okupasi atau bagian yang mana ya ini ada kelas siap jadi resepsionis reservation agent guest relation officer kemudian waiter atau waitress kasir greeter gitu gro kemudian ada sales executive kemudian sales admin telemarketer yang senang ngomong gitu ya ketemu banyak orang pantas atau cocok nih ambil sales executive kemudian telemarketer juga boleh nah yang suka kreasi boleh ambil content creator kemudian yang suka dengan kebersihan suka tata-tata ruangan boleh ambil room attendant kemudian ada public area attendant nah yang suka copy boleh juga nih ambil barista nih ya kemudian yang senang masak gitu ya boleh nih ambil kelas di kitchen ya salah satu bagian atau okupasi di kitchen ada nanti pilih mau di Indonesian cook atau western cook atau suka dengan Chinese cook kemudian suka mengolah seafood bisa ambil seafood cook kemudian suka dengan ber mengkreasikan bermacam macam kue gitu ya nah boleh ambil pastry cook gitu kemudian yang suka eksperimen buat-buat roti di rumah boleh nih ambil juga okupasi di bread baker kemudian orang yang tegas nih pendiam tapi tegas bisa juga nih ambil HR officer yang pengen jadi HRD ya kemudian yang suka sharing pengalaman sharing something ngajarin banyak hal itu juga bisa ambil di training officer kemudian jadi customer service ya public relation order taker dan juga laundry attendant jadi ini beberapa kelas okupasi kelas siap kerja yang nanti teman-teman bisa pilih ya jadi nggak bisa ambil semua bagian hanya bisa ambil satu bagian saja oke nah ini kurang lebih ya untuk biayanya di 299 ya Kak untuk kelas siap kerjanya ya nanti fasilitasnya kemudian apa saja yang akan didapatkan untuk kelas siap kerja ini ya jadi tadi kalau untuk kelas online-nya biayanya adalah 299 nah nanti yang full prakteknya itu dibiayanya kurang lebih di 3.990.000 ya nah jadi teman-teman nanti langsung dapat sertifikat dan tentunya dapat fasilitas lainnya dari idea Indonesia fasilitasnya apa saja silahkan disimak jadi fasilitasnya rekan-rekan webinar pagi hari ini fasilitas untuk kelas siap kerja yang nanti akan kita siapkan untuk teman-teman adalah sertifikat pelatihan tentu nanti setelah teman-teman mengikuti proses selama 5 hari teman-teman akan mendapatkan yang namanya sertifikat pelatihan nah kemudian transkrip nilai karena nanti akan ada evaluasi tentunya ya yang terpenting adalah informasi lowongan kerja nih ya di hotel kemudian register dan juga kapal pesiar ya dan yang ini tidak akan didapatkan dimanapun kita idea Indonesia akan asistensi atau membantu teman-teman dan juga misal bingung mau ke hotel mana misal bingung mau kemana gimana caranya dan sebagainya kita juga menyediakan untuk konsultasi karir gitu ya nah ini fasilitas di kelas siap kerja yang kita siapkan untuk rekan-rekan webinar pada pagi hari ini nah yang kedua ada kelas apa saja ya yang apalagi mohon maaf yang kedua ada kelas hybrid ya kelas hybrid jaminan kerja nah kalau tadi kelas siap kerja satu hari online ya kemudian empat harinya untuk full praktik nah bagaimana dengan kelas hybrid ya jadi kelas hybrid ini rekan-rekan webinar sekalian ini adalah gabungan pembelajaran online dan offline sama ya dengan kelas siap kerja hanya pembelajaran ini nanti akan lumayan lebih intensif dan lebih lama daripada yang kelas siap kerja tadi ya jadi nanti teorinya secara online nanti rekan-rekan webinar ya yang nanti tertarik untuk ambil kelas hybrid ini bisa diakses ya melalui platform learning management system kami ya atau LMS kami dan praktik offline-nya nanti langsung di hotel bintang 3 dan 4 yang juga nanti atas rekomendasi kami atau kami yang carikan jadi rekan-rekan webinar tidak perlu cari sendiri kami yang akan carikan kami yang akan fasilitasi dilanjutkan dengan on-job training atau kalau bahasa SMK-nya itu PKL ya atau magang gitu lah ya nah jadi nanti ada kelas online ya kurang lebih di 1,5 bulan kemudian ada praktik offline juga di 1,5 bulan dan kemudian dilanjutkan dengan on-job training di 4 sampai 6 bulan gitu ya minimal di 4 bulan gitu ya nah untuk fasilitas kelas hybrid ini bagaimana ya fasilitasnya rekan-rekan sekalian yang pertama tentu teman-teman akan dapat sertifikat pelatihan itu sudah pasti karena untuk bekerja di industri hotel teman-teman butuh yang namanya sertifikat gitu sertifikat keahlian ya jadi kalau teman-teman punya sertifikat keahlian itu sudah cukup nggak perlu ijazah nggak perlu apa nggak perlu bayar orang dalam gitu ya pokoknya pakai sertifikat pelatihan AID Indonesia yang nanti akan menjembatani untuk bisa terhubung dengan HRI dan perusahaan gitu ya nah kemudian transkrip nilai ya dan juga penempatan on-job training itu nanti sudah kita yang arrange semuanya teman-teman tinggal berangkat saja dan yang pasti ini jaminan penempatan kerja nggak perlu ngantri nanti interviewnya bisa online kalau hotel ada yang minta offline ya kalau teman-teman rumahnya dekat biasanya diundang untuk offline karena supaya bisa tahu secara langsung ya bagaimana pelamarnya ya tapi itu nanti yang kita yang arrange jadwal semuanya jadi teman-teman tinggal datang saja tinggal ikuti interviewnya ya keterima sudah kita apa tinggal tinggal ucapkan selamat ya gitu ya karena teman-teman sudah diterima di hotel tersebut gitu jadi sudah jaminan penempatan dari kami juga gitu ya untuk kelas hybrid ini berapa sih biayanya untuk kelas hybrid program ini baik ya saya jelaskan untuk kelas biaya program hybrid jaminan penempatan kerja ini adalah biayanya di 6.750.000 ya dan juga biaya habis pakainya ini di 7 juta ya nah jadi kurang lebih biayanya adalah di 13.750.000 keapakah langsung harus lunas nah nanti apakah langsung harus lunas atau tidak bisa ditanyakan ke adminnya ya oke bisa langsung chat saja ya ini kurang lebih untuk biaya program di program hybridnya di 6.750.000 sampai dengan dan untuk biaya habis pakainya di 7 juta biaya habis pakainya apa saja sih nah nanti ada rinciannya ya baik kemudian nah ini kelas atau program yang banyak sekali diminati oleh alumni-alumni kami sebelumnya ya atau yang juga nanti akan akan mendaftar ya yang pertama ya untuk programnya adalah eksekutif program ya eksekutif program ini apa eksekutif programnya adalah jaminan kerja juga dan yang pasti kalau tidak bekerja biaya atau investasi biaya pendidikan rekan-rekan sekalian nanti akan kami kembalikan gitu ya loh kenapa berani mengembalikan ya karena bagi rekan-rekan nanti yang tertarik untuk mengambil program eksekutif ini nanti teman-teman ketika sudah mendaftar kemudian mengikut tes langsung akan diarahkan untuk tanda tangan perjanjian ya kontrak jaminan kerja langsung ke notaris gitu ya jadi sudah investasi biaya pendidikannya sudah terlindungi secara hukum jadi kalau kami Indonesia tidak memberikan haknya kepada peserta pelatihan di Indonesia maka peserta pelatihan tersebut boleh mengklaim untuk biaya uang kembali seperti itu ya nah jadi program pelaksanaan eksekutif ini ya ini sudah langsung ya terintegrasi dengan hotel komersial bintang 3 dan 4 milik kami dan juga partner kami dan peserta programnya ini langsung dibimbing oleh manajer hotel sebagai mentornya dan langsung dilibatkan ya dalam operasional hotel langsung pegang alat-alatnya gitu ya terlibat secara langsung ya tanpa halangan apapun dapat komplem ya dapat komplem langsung dari tamu benar-benar langsung real praktikum ya ikut dengan sistem operasional yang ada di hotel tersebut selama pelatihan dan pastinya langsung ketemu dengan customer atau tamu hotelnya gitu sehingga dengan sistem seperti ini nanti peserta pelatihan yang mengambil program eksekutif ini insya Allah dijamin mahir dan siap kerja singkat banget kanya dalam waktu 3-4 bulan program gitu ya kenapa bisa menjamin ya karena kita sudah membuktikan alumni-alumni kami yang mengikuti program ini hanya 3-4 bulan kemudian mereka sudah mahir dan bisa langsung diterima di industri hotel tentunya dengan jaminan penempatan kerja dari kami jadi tinggal menunggu jadwal interview saja nanti kami akan aturkan seperti itu ya nah kalau di program eksekutif ini ada apa saja sih departemennya yang pertama ada front office nah kalau tadi di kelas siap kerja teman-teman hanya bisa ngambil satu okupasi atau satu bagian di departemen front office kalau yang ambil kelas eksekutif ini teman-teman atau rekan-rekan akan belajar semua okupasinya atau semua bagiannya jadi kalau build front office ya berarti belajar telepon operator belajar sebagai resepsionis belajar sebagai FDA sebagai naik audit dan sebagainya yang ada di departemen tersebut jadi sudah komplit jadi kalau hotel butuh front office di bagian apa nih jadi teman-teman sudah nggak kaku sudah siap di bagian manapun sudah oke gitu ya kemudian yang selanjutnya ada food and beverage product ya ini yang suka dengan masak-memasak yang mau ambil kitchen boleh nah nanti disini juga akan belajar tentang semua ya tentang pastry tentang hot kitchen tentang butler gitu dan sebagainya yang ada di departemen F&B product gitu jadi nggak hanya satu okupasi kalau tadi kan satu okupasi ini kelas kerja hanya belajar tentang pastry belajar tentang western cook aja tapi kalau di program eksekutif ini semuanya akan dipelajari gitu ya jadi paket komplit gitu ya nah kemudian yang selanjutnya ada departemen food and beverage service ini biasanya di restoran hotelnya atau di restoran berbintang ya di luar hotel nah ini juga akan belajar semua bagian ya belajar jadi greeter jadi kasir gitu ya pegang sistem nanti gitu kemudian jadi waiter waitress kemudian jadi barista jadi bartender gitu ya nah ini yang tertarik untuk ambil departemen food and beverage service ini juga bisa nih gitu untuk bisa belajar semua bagian ambil departemen ini nah coffee artist nih yang suka ngolah-ngolah kopi ya juga bisa ambil di bagian ini kemudian pastry bakery ya khusus ini yang pengen buka peluang usaha khusus nih saya nggak mau belajar semua nih saya mau ambil pastry bakery dalam waktu 4 bulan belajar gitu ya nah siapa tahu nanti mau ikut di Masterchef Indonesia boleh ya setelah belajar dari sini ya atau punya pengalaman dulu bekerja selama 1-2 tahun baru ikut lomba ya di Masterchef Indonesia gitu boleh banget nah yang senang bertemu banyak orang senang negosiasi gitu ya boleh nanti ambil sales and marketing ini juga alumni kami ya ada mbak Bulan dan juga ada mbak ini siapa yang sampingnya saya lupa apa namanya ya ini alumni kami 2013 dan juga alumni kami di 2017 gitu nah kemudian yang suka di belakang layar boleh ya ambil di administration dan juga suka ngitungin duit gitu ya suka bermain angka ya dalam komputernya bisa ambil di Departemen Finance and Accounting ini biasanya mereka bekerja ini bagiannya di back office ya jadi bukan di front lanernya gitu kemudian yang suka kebersihan dan juga menata-nata ruangan bisa ambil Departemen Housekeeping seperti Kak Rusli tadi dan juga Kak Madesabda jadi kalau Kak Rusli ke kapal pesiar itu ditempatkan sebagai room attendant nah room attendant adalah bagian dari housekeeping gitu ya nah kemudian bisa menjadi juga staff kapal pesiar nantinya dan keunggulan program eksekutif ini ya pelatihannya itu langsung di hotel karena terintegrasi ya antara tempat pelatihannya dengan hotelnya jadi sehari-hari sudah langsung bertemu dengan tamu dengan customer ya kemudian super singkat banget rekan-rekan ya belajarnya hanya 3 sampai 6 bulan jadi kalau program eksekutif ini tidak perlu magang lagi atau tidak perlu PKL atau tidak perlu on job training lagi jadi hanya fully pelatihan di Indonesia 3 sampai 6 bulan ya maksimal 6 bulan kalau teman-teman atau rekan-rekan nanti 4 bulan sudah selesai checklist kompetensinya berarti bisa lebih cepat tuh ya selesai dari AID Indonesia dan juga ditempatkan maksimal 6 bulan teman-teman sudah nanti akan dapat kerja semuanya gitu ya kemudian setelahnya setelah selesai 6 bulan langsung penempatan kerja tuh ya kami dari AID Indonesia akan range schedule-nya gitu ya kemudian nanti akan dibantu juga untuk tempat tinggalnya kalau sudah dapat pekerjaan ya supaya tidak bingung karena mungkin nanti keterima di Batam waduh saya tidak pernah ke Batam gitu ya nanti kita akan arrange ada alumni di sana untuk bisa bantu atau seniornya ya untuk bisa bantu jemput gitu ya misalnya nah kemudian yang pastinya nih investasi pendidikan rekan-rekan akan aman karena nanti akan langsung tanda tangan perjanjian jaminan kerja di notaris gitu ya nah jadi sudah langsung perjanjian jaminan kerja di notaris ya sudah aman investasi atau biaya yang dibayarkan dan kalau tidak bekerja nih tolong di not ya rekan-rekan yang hadir pada webinar pagi ini kalau tidak bekerja nanti garansi biaya program akan kembali atau dikembalikan 100% tentu ini program yang yang sangat komplit untuk bisa meng-cover ya keinginan teman-teman untuk bisa mewujudkan mimpinya ya bekerja di industri hotel gitu ya baik hotel darat maupun hotel mengapung seperti kapal pesiar gitu ya oke nah berapa sih biayanya ya nanti di akhir ya saya sepil untuk biaya eksekutif program karena program ini yang paling banyak diminati ya untuk pelatihan di idea Indonesia tapi bagi yang memang tadi terkendala ekonomi bisa ya ambil alternatif lain bisa ambil kelas siap kerja kami atau yang kelas hybrid saja gitu ya oke nah ini beberapa alumni kami ya untuk lebih banyaknya teman-teman boleh ini ya akses di website kami di www.ideindonesia.com di sana juga ada banyak sekali testimoni dari alumni-alumni kami ya ini juga banyak nih di hotel-hotel di luar negeri ya ini juga di Qatar ini di Dubai ya di Dubai juga ini ini tadi Mas Perdi ini ada Mas Yusuf juga jadi banyak sekali rekan-rekan alumni kami yang memang sudah bekerja di industri perhotelan dan juga kapal pesiar di dunia gitu ya oke nah boleh ya akses juga apa namanya YouTube kita di official idea Indonesia oke nah berapa biaya pelatihannya sampai penempatan kerja untuk program ini silahkan disimak baik-baik ini karena kelas paling diminati ya karena paling komplit nah untuk biaya programnya rekan-rekan webinar itu di Rp14.500.000 ya untuk biaya programnya silahkan di note untuk biaya program untuk eksekutif itu adalah Rp14.500.000 dan admin bisa minta tolong dibantu mute untuk yang belum di mute dan kemudian untuk biaya habis pakainya itu di Rp11.750.000 ya saya ulangi untuk biaya program eksekutif di Rp14.500.000 dan untuk biaya habis pakainya di Rp11.750.000 ya oke nah kemudian pelatihannya di mana tadi kan aduh saya di Papua saya di Gerontalo saya di Medan dan sebagainya teman-teman bisa langsung ke cabang-cabang kita ya cabang-cabang kita yang terdekat dengan daerah asal tinggal rekan-rekan webinar sekarang yang dekat dengan Jakarta silahkan langsung ke Jakarta yang di daerah Jawa bisa ke Semarang Surabaya Yogyakarta yang di daerah Gorontalo Sulawesi dan sekitarnya itu bisa ke Makassar ya yang di daerah Sumatera bisa ke Lampung ya oke dan teman-teman bisa langsung mengunjungi apa teman-teman pelatihan di kami tapi untuk prosesnya bisa melalui online terlebih dahulu jadi kalau sudah keterima sudah kita jadwal untuk masuk pelatihan baru ya baru datang ke tempat-tempat pelatihan di seluruh cabang kami di Indonesia gitu ya oke nah tentunya AID Indonesia adalah PT atau yang menyediakan program vokasi pasti kerja dan langsung kerja tentunya bersama siapa lagi kalau bukan bersama PT AID Indonesia TBK baik terima kasih kurang lebihnya itu informasi tentang bridging program yang kami sediakan untuk menjawab atau menyediakan solusi untuk rekan-rekan yang bingung belum punya skill dan pengen kemana tadi ada tiga program ya saya ulangi yang pertama ada kelas siap kerja ya kemudian ada kelas hybrid jaminan penempatan kerja dan yang terakhir ada kelas eksekutif gitu ya nanti teman-teman silakan bisa konsultasi dengan admin mau pilih di apa program yang mana ada tiga program yang bisa menjawab atau sebagai alternatif untuk teman-teman ya untuk mewujudkan mimpi teman-teman bekerja di industri pariwisata dan perhotelan terima kasih itu saja dari saya Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sukses muda mulia salam sukses muda mulia untuk kita semuanya thank you untuk Kak Anita yang telah menjelaskan terkait dengan program dari ID Indonesia jadi untuk teman-teman udah gak bingung lagi kan yang tadi pada nanya Kak gimana caranya masuk ke ID Kak berapa biayanya dan bagaimana sistemnya langsung tadi sudah jelasnya langsung oleh Kak Anita nah pas banget teman-teman hari ini kita ada promo menarik jadi untuk tiga program kita yang pertama kita ada promo kelas siap kerja bersertifikat jadi kita ada kelas online-nya jadi untuk kelas online-nya kita ada diskon 70% jadi dari biaya awalnya itu di harga Rp299.000 hari ini hanya Rp100.000 aja dan nanti maksimalnya di jam 3 sore nanti ya jadi kelas online-nya itu dari biaya apa dari harga Rp299.000 jadi Rp100.000 aja dan yang kedua kita ada yang praktik offline-nya dari harga Rp3.990.000 ini hanya jadi di Rp3.240.000 jadi yang online dari Rp299.000 jadi Rp100.000 untuk yang offline kita ada diskon Rp750.000 dari Rp3.990.000 jadi hanya Rp3.240.000 saja dan yang kedua kita ada promo kelas hybrid jaminan kerjanya ya kita juga disini ada dua kelas ya promo kelasnya ini diskon Rp1.000.000 dari harga Rp13.500.000 hanya jadi Rp12.750.000 aja jadi kelas hybrid-nya dari harga Rp13.750.000 jadi dapat diskon Rp1.000.000 jadi hanya karena di Rp12.750.000 aja dan untuk yang lain kita ada promo kelas eksekutif ini ada diskon Rp500.000 jadi biaya programnya dari Rp14.500.000 menjadi Rp14.000.000 nah teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini karena hanya untuk 10 orang terakhir aja apa 10 orang pertama aja ya dan untuk maksimalnya ada hari ini jam 3 sore alright thank you untuk teman-teman kita sudah 2 jam bersama kita sudah mendapatkan banyak sekali benefit dari webinar kita hari ini dan mungkin sebelum kita close atau sebelum kita tutup untuk webinar kita pada pagi hari ini boleh dong kita take dokumentasi ya kita foto bersama dulu silakan teman-teman bisa di-onkan kameranya please onkan silakan teman-teman onkan kameranya kita nanti bisa ambil sesi dokumentasi teman-teman silakan bisa di-onkan kameranya pose yang ganteng ya pose yang cantik pose yang ganteng oke ini kita ada 4 slide kita fokus ke slide pertama dulu yang belum dinyalakan ada Kak Muhammad Syarif Kak Andri Kamuah ada Kak Zalaluddin Kak Adit silakan kita foto dulu Kak Robil juga belum ya oke silakan kita fokus ke yang slide pertama dulu untuk kita foto oke saya tunggu sampai semuanya ready boleh pose terserah teman-teman bagaimana pose anda lainnya oke ya boleh dibantu ya tapi ya saya hitung sampai 3 1 2 3 alright thank you kita ke next slide untuk yang next slide-nya kita ada Kak Krishna Kak Abibi Kak Aldi Kak Fikri Kak Gunawan Kak Admin ada Kak Syahrul Gunawan wah Syahrul Ramadhan ada Kak Vivo di sini ada Kak Ashari ada Kak Aubar ada Kak Wahyuni ada Kak Efesus silakan bisa di-onkan kameranya agar kita nanti bisa ambil dokumentasinya oke Kak Sela silakan Kak Sela take dokumentasinya sudah dibantu ya Kak Abibi ya 1 2 3 alright thank you sekali lagi sekali lagi ya sekali lagi sekali lagi 1 silakan pose saya hitung sampai 3 ya Kak Admin ya 1 2 3 alright next slide kita ke slide selanjutnya kita ada ada Firman Shah ada apa Kak Muti ya Kak ada Kak Sarla silakan kita ini dokumentasikan silakan bisa di-onkan kameranya oke oke ya bagi teman-teman ya oke thank you banget untuk teman-teman untuk teman-teman nanti yang memang Kak Admin sudah dikirimkan untuk link sudah ya link absensi webinar silakan teman-teman bisa mengisi agar nanti teman-teman langsung bisa kita kirimkan untuk sertifikatnya untuk webinar kita pada pagi hari ini dan terima kasih semoga saya selalu dan semoga webinar ini mendapatkan banyak manfaat agar nanti